Aku hanya bisa meminjam pedang itu. Semoga Dong Huang berhasil. Di tengah gemuruh guntur, terdengar suara wanita halus. Bahkan gemuruh guntur pun tak mampu menutupinya. Seberkas cahaya ungu yang dibalut petir tiba-tiba muncul di depan Zhang Fan seperti seekor naga. Siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Meminjam pedang. Lucu sekali. Dengan kultivasi Dong Huang, secercah pikiran ilahi dapat menutupi harta karun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tidakkah kelihat bahwa ia bahkan memberikan harta karun yang telah ia bawa selama bertahun-tahun kepada muridnya. Pedang macam apa yang pantas untuk dipinjamnya? Setelah keterkejutan awal, berbagai macam pikiran membanjiri benak jutaan makhluk abadi yang hadir. Hanya beberapa orang yang tiba-tiba menjadi serius. Mata mereka mengikuti naga guntur dan sepertinya mengingat sesuatu. Terima kasih. Zhang Fan berkata dengan acu tak acu dan menganggup ke arah tertentu di kehampaan sambil tersenyum. Segera, dia menekan tangannya dan naga petir itu berubah menjadi pedang kuno dengan kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di dalamnya, tergeletak datar di tangannya. Begitu berada di tangannya, pedang kuno itu merontah hebat seperti seekor naga yang terperangkap di air dangkal. Petir ungu yang mengumpulkan kekuatan sembilan langit guntur tiba-tiba meletus dan melilit lengan Zhang Fan. Jika itu orang lain, selama kultivasi mereka di bawah tahap transformasi ilahi, mereka akan langsung berubah menjadi bubuk. Bahkan yang abadi harus melepaskan pedang dan membiarkannya begitu saja. Harta karun itu memiliki roh dan mengenali pemiliknya. Sebelum jejaknya dihapus, bagaimana mungkin harta karun itu dapat digunakan dengan mudah oleh siapapun? Terlebih lagi, guntur di atasnya adalah hukuman ilahi dari surga, leluhur dari semua metode yang merusak. Ia bertanggung jawab atas kehancuran dan dapat menghancurkan semua metode. Bagaimana mungkin ia bisa dianggap enteng? Namun, pedang kuno itu telah berhadapan dengan Zhang Fan. Menghadapi perlawanannya, Zhang Fan hanya tersenyum acuh-ta'acuh dan mengepalkan tinjunya. Ki langit dan bumi meletus di telapak tangannya dan menyapu pedang kuno itu. Pedang ini dipinjam oleh orang lain dan harus dikembalikan setelah digunakan. Tidak mudah untuk menghapus jejaknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin pedang ini bisa bertahan di bawah cahaya dewa lima warna? Begitu ki langit dan bumi berlalu, guntur berhenti dan pedang kuno itu tenang. Petir masih ada di atasnya, tetapi tertahan di pedang dan tidak lagi meluap. Zhang Fan menyeka pedang dengan satu tangan dan berkata pada dirinya sendiri, Aku sudah lama tidak melihatmu, pedang hukuman ilahi. Oh tidak. Itulah pedang pembantai abadi hukuman ilahi. Orang itu adalah periziyi dari sekte langit surgawi. Kebanyakan orang baru menyadarinya setelah kejadian itu dan masih bingung. Beberapa dari mereka sudah menduganya dan akhirnya yakin ketika melihat wujud asli pedang kuno itu. Bahkan ada beberapa orang yang mengenali pemilik suara dan asal-usul pedang suci itu sejak awal. Pedang penakluk abadi hukuman ilahi adalah salah satu harta karun berharga dari sekte langit surgawi, dan itu adalah harta penjaga sekte dari sekte langit surgawi. Kekuatannya sangat dahsyat, dan itu adalah harta karun yang berharga untuk pemusnahan dan pembantaian. Itu selalu menjadi milik master sekte. Pengguna pedang pembantai abadi hukuman ilahi saat ini tidak lain adalah periziyi dari sekte cakrawala ilahi. Suatu hari nanti, ziyi juga berharap kakak Zhang dapat membantuku seperti ini. Di keadaan keluarga ziyi, setelah debu meredah, periziyi tersenyum manis dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sambil menatap pedang pembunuh abadi hukuman ilahi di tangannya, Zhang Fan tampaknya dapat mendengar kesedihan dan tekat dalam suara halus periziyi saat mereka terakhir kali bertemu. Suara itu masih bergema di telinganya. Periziyi, mari kita bicarakan tentang janji masa lalu dan kebaikan meminjam pedang di masa depan. Dengan kondisi pikiran Zhang Fan saat ini, dia langsung menyingkirkan segalanya. Saat dia berbicara pada dirinya sendiri, guntur hukuman ilahi pada pedang pembunuh abadi hukuman ilahi melonjak dan tiba-tiba berayun keluar. Gemuruh Saat pedang pembunuh abadi hukuman ilahi jatuh, pedang itu menarik guntur kesengsaraan yang memenuhi langit dan berubah menjadi naga petir yang melingkari momentum pedang itu. Dengan kesadaran spiritual yang luar biasa, pedang itu menyerang roh-roh abadi di langit lagi. Tidak. Puluhan roh abadi semuanya gempar. Banyak dari mereka berteriak marah, tetapi seolah-olah mereka memiliki beberapa keraguan dan tidak ingin menghalangi di depan Zhang Fan saat ini. Mereka tidak ingin mengambil pedang itu. Jika tindakan abnormal mereka terjadi di waktu lain, itu pasti akan menarik perhatian orang banyak dan membuat berbagai macam tebakan. Namun, pada saat ini, perhatian semua orang tertarik oleh adegan pria dan pedang dan adegan hukuman ilahi jatuh dari sembilan surga. Sebenarnya tidak ada keraguan tentang itu. Pada level Zhang Fan, dia tidak akan ragu sedikitpun karena perkataan orang lain. Dia menganggap raungan marah dari puluhan roh abadi sebagai hal yang biasa. Begitu pedang itu terhunus, tidak ada jalan untuk kembali. Puluhan roh abadi hanya ragu sejenak sebelum mereka tidak bisa menghentikannya lagi. Pemecah langit milik Zhang Fan menghantam bagian tengah roh abadi. Ledakan. Langit dipenuhi petir yang menghancurkan dunia. Satu pedang yang luar biasa. Sungai ki spiritual yang terbalik, kabut yang bergulung-gulung, pertempuran yang tak pernah berakhir di luar penginapan dewa roh. Dan bahkan penginapan dewa roh yang sebelumnya bergetar tanpa henti karena pedang kehendak ilahi. Semuanya jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Tidak mungkin untuk menggambarkan berapa lama waktu telah berlalu. Mereka tidak tahu apakah itu ilusi atau apakah itu nyata. Mereka hanya tahu bahwa setelah waktu yang lama, retakan menyebar pada roh-roh abadi, dan ribuan sinar cahaya melesat keluar dari dalam. Dalam sekejap, Spirit of Immortal sebagaikan istana sungguhan di surga. Tempat itu seperti tempat kaisar langit memerintah semua dewa. Keagungan dan cahayanya tak terlukiskan, dan seluruh sembilan negara dapat melihat kemegahannya. Ini juga terakhir kalinya mereka melihatnya. Itulah cahaya terakhir yang membuatnya begitu mempesona. Tanpa suara, roh-roh abadi runtuh inci demi inci. Itu seperti lubang kosong di tanah, dan berada di bawah tekanan berat. Dalam sekejap, itu menghilang tanpa jejak. Ini, ini adalah semua orang tercengang. Bahkan mereka yang berdiri di pihak Zhang Fan tidak percaya bahwa kekuatan pedang Zhang Fan bisa sekuat ini. Ini jelas bukan hanya bantuan pedang pembunuh abadi hukuman ilahi. Aura pedang yang memenuhi langit dengan kekuatan untuk menembus dan menghancurkan segalanya masih tercermin di hati setiap orang. Satu pedang membelah langit, dan roh para dewa pun lenyap. Di dalam kehampaan, tempat roh-roh abadi dulu berada, sebuah lubang hitam pekat menarik perhatian. Itu seperti mulut seekor binatang raksasa, menelan sungai ki spiritual dengan susah payah. Itu tidak lagi memiliki aura seekor paus yang menelan seekor harimau. Alam roh dewa yang tidak memiliki pintu, secara langsung memperlihatkan berbagai pemandangan di dalamnya ke dunia manusia. Alam roh abadi saat ini tidak memiliki ki abadi yang tersisa. Ki itu hikmat dan bermartabat. Sebaliknya, itu lebih sesuai dengan pengaruhnya terhadap dunia manusia, melahap seperti lubang hitam. Sungai ki spiritual telah terbentuk selama puluhan ribu tahun. Sungai itu tidak akan mengalir secara terbalik karena pedang ini. Namun, kecepatan alirannya melambat secara nyata. Hampir pada saat yang sama, semua penggarap abadi di dunia manusia merasakan bahwa ki spiritual di sekitarnya telah meningkat satu tingkat. Gunung-gunung yang awalnya tandus dan sungai-sungai yang tidak teratur sudah cukup untuk melindungi semua jenis binatang buas, dan tempat penting penggarapan abadi yang awalnya sebanding dengan tanah yang diberkati. Dan ini hanya memperlambat. Jika melihat pemandangan di langit, dimanapun mereka berada, baik di provinsi Qin maupun Lianyun, semua penggarap abadi tidak dapat menahan diri untuk berpikir demikian. Cara mereka memandang roh-roh abadi berubah total. Itulah kebencian yang tak terselubung. Hasrat bawaan terhadap ki spiritual telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Pada saat yang tepat, Zhang Fan tampaknya telah menunggu saat ini. Tanpa ragu-ragu atau terkejut, dia menunjuk satu tangan ke langit dan yang lainnya ke tanah, dan berteriak. Alam roh abadi, kanker dunia manusia, sumber bencana sembilan provinsi, rintangan bagi sepuluh ribu makhluk abadi dalam mencapai dao. Apa yang seharusnya tidak ada harus dihancurkan. Begitu kata-kata ini keluar, seolah-olah itu melibatkan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh, para penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia hampir memiliki pikiran yang sama pada saat yang bersamaan. Kebencian seperti itu, bagaimana mungkin itu menjadi hal yang biasa? Saat Zhang Fan menggunakan kekuatan semua penggarap abadi di dunia manusia untuk mengucapkan kata-kata ini, dalam sekejap mata, para petinggi sejati yang memimpin alam roh abadi semua kelopak mata mereka berkedut, dan ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan ada roh abadi kuno yang memimpin alam roh abadi yang langsung memuntahkan tiga liter darah, dan roh primordial mereka terguncang. Keberuntungan seluruh alam roh abadi langsung melemah 30 persen. Bila menyangkut orang-orang di alam roh keabadian, bahkan lebih mustahil untuk menghitungnya. Zhang Fan membuka istana roh abadi dengan satu pedang dan mengumpulkan kebencian 10 ribu orang abadi. Dengan satu kata, alam roh abadi menderita kerugian besar. Istana kata-kata dewa merupakan kekuatan yang besar, tetapi yang benar-benar mengejutkan semua orang yang melihat adegan ini adalah efek mengerikan yang ditimbulkan Zhang Fan pada keinginan 10 ribu dewa. Untuk mencapai hal ini, seseorang membutuhkan kekuatan magis yang besar, kebijaksanaan yang besar, ketekunan yang besar, dan keberanian yang besar. Berapa banyak orang di dunia yang dapat mencapai hal ini? Kehendak surga dan hati manusia ada di telapak tangan seseorang. Pertama, dia menegakkan kehendak surga dengan cita-cita yang besar, lalu dia membuka langit dengan satu pedang. Dengan istana kata-kata dewa, dia menggerakkan hati manusia. Metode-metode Dong Huang yang berurutan dapat dikatakan menakjubkan. Saya tidak bisa tidak mengaguminya. Kelinci tua itu mengunyah wortel dan merasa sangat emosional. Ada banyak orang yang berpikiran sama dengannya. Metode berturut-turut Zhang Fan dapat dikatakan menakjubkan. Tentu saja, bagi puluhan roh abadi, itu adalah ketakutan. Kaisar Dong, apakah kau pikir hanya karena naga jahat itu memanggilmu Dong Huang? Kau adalah Kaisar Iblis. Bahkan jika kau adalah Kaisar Iblis, hari ini bukanlah zaman purba. Ini bukan saatnya kata-katamu menjadi hukum dan tak terkalahkan. Kau benar-benar berani. Apakah kau benar-benar berpikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu? Puluhan roh abadi menjadi marah tak terhitung banyaknya. Gelombang aura yang kuat dan gelombang kekuatan yang mengjulang tinggi langsung menyelimuti dunia. Hah! Kelinci tua, Daois Korsky, Daois Clear Breeze. Para Daois Soul Formation di pihak Zhang Fan semuanya berseru kaget. Mereka kemudian berdiri dan menatap Zhang Fan dengan ekspresi serius. Zhang Fan saat ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, setelah mencapai tahap keberhasilan fenomenal dari roh primordial, ia dapat merasakan dunia dengan roh primordialnya dan tidak lagi menghakimi hanya dengan indera ilahinya. Sebelum saat ini, tubuh Zhang Fan selalu diselimuti oleh aura aneh dan samar. Dia terhubung dengan kesadaran dunia dan tersinkronisasi dengan seluruh dunia manusia. Seolah-olah dia adalah dunia itu sendiri, menyebabkan orang lain berpikir untuk tidak menyerangnya. Ini adalah indera spiritual, perasaan. Itulah yang diandalkan oleh mereka yang berada di atas alam roh primordial untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Oleh karena itu, setelah merasakan ini, bahkan ketika puluhan taois pembentukan jiwa muncul bersama sepuluh tahun yang lalu, mereka tidak menyerang Zhang Fan. Mereka telah bertahan selama sepuluh tahun. Bahkan ketika Zhang Fan membelah penginapan dewaroh dengan satu pedang dan menyebabkan kerugian besar, mereka tetap bertahan dan tidak menghentikannya. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Meskipun mereka tidak memahami misteri sebenarnya di baliknya, indera spiritual mereka memberitahu mereka bahwa sebelum Zhang Fan selesai melakukan sesuatu, mereka tidak dapat menyerangnya. Jika tidak, nasib mereka akan hancur. Leluhur perbatasan utara adalah contoh yang baik. Baru setelah Zhang Fan mengucapkan permohonan besar, mereka samar-samar memahami bahwa perasaan aneh ini berasal dari ki langit dan bumi, yang juga dikenal sebagai pahala. Sebelum Zhang Fan menyelesaikan perbuatan baiknya yang besar, ia juga dilindungi oleh dunia. Jika seseorang menyerangnya, ia pasti akan diserang balik oleh dunia. Jika ringan, nasibnya akan melemah, semuanya tidak akan berjalan mulus, dan malapetaka besar akan menimpanya. Jika berat, ia justru akan meningkatkan pencerahan Zhang Fan, memungkinkannya untuk menerobos dengan bantuan dunia dan naik ke atas dalam sekali jalan. Risikonya terlalu besar. Puluhan daois pembentukan jiwa itu semuanya abadi. Siapa yang mau mengambil risiko sebesar itu? Sudah hilang. Waktunya akhirnya tiba. Di atas sembilan langit, beberapa desahan lega terdengar samar-samar. Jika kebuntuan berlanjut, mereka benar-benar takut tidak akan sanggup menanggungnya. Untungnya, perasaan aneh yang menghalangi mereka akhirnya menghilang dari Zhang Fan. Sudah waktunya. Zhang Fan tersenyum. Dia duduk bersila di bawah pohon ajaib dan mengucapkan kata demi kata. Aku di sini. Tolong. Ajari aku. 1262. Saya di sini. Semua orang. Tolong. Beritahu saya. Zhang Fan duduk bersila di bawah pohon mistik dan mengucapkan kata demi kata, mengundang mereka untuk bertempur. Puluhan daois pembentukan jiwa datang ke sini untuk mengundangnya bertempur. Jika bukan karena Zhang Fan yang berhutbah ke seluruh dunia dan membuat harapan besar untuk mengumpulkan takdir langit dan bumi serta melindungi dirinya sendiri, mereka pasti sudah bertindak 10 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Hingga hari ini, Zhang Fan telah menyelesaikan semua perbuatan baik yang telah direncanakannya sejak lama. Dia telah mencapai tingkat yang tak terduga. Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator tahap deifikasi, dia tetaplah seorang kultifator tahap deifikasi. Namun, ada perbedaan yang sangat tipis, dan kata-kata tidak dapat menggambarkan misteri di baliknya. Saat ini, dia harus bertarung. Karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, mengapa Zhang Fan menunggu pihak lain mengundangnya ke pertempuran? Begitu dia mengatakan itu, seluruh dunia tiba-tiba terdiam. Suasananya sangat menyesakkan sebelum badai. Tak lama kemudian, terdengarlah suara jernih dari balik awan. Dong Huang, sudah ratusan tahun berlalu. Kekuatan Dong Huang tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Aku belum pernah melihat peningkatan secepat ini dalam hidupku. Sungguh mengagumkan. Begitu suara jernih ini terdengar, puluhan awan formasi jiwa yang sedikit gelisah segera menjadi tenang. Jelas, mereka mengenali orang ini dan merasa bahwa dia memiliki hak untuk berbicara atas nama kelompok Dewa Roh. Itu dia. Ekspresi kelinci tua, Dao Skorsky, dan Dao Lor King Feng berubah. Itu dia. Zhang Fan awalnya bingung, lalu dia menyadari sesuatu. Kalau dipikir-pikir, memang sudah ratusan tahun berlalu. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Tidakkah kau setuju, Raja Serigala Bijaksana? Orang yang berbicara itu adalah Raja Iblis Kuno, Raja Serigala Bijaksana yang pernah berinteraksi dengannya di dunia bawah tanah para pembudidaya abadi. Ledakan. Disertai suara lembut, awan-awan pun menghilang, menampakkan wujud asli dari Raja Serigala Bijaksana. Seorang sarjana setengah bayar dengan kipas bulu dan sapu tangan sutra mengenakan jubah perak. Dia duduk di sisi Serigala Perak besar dan memandang dengan wajah tampan. Kesan pertama saja sudah membuat semua orang punya kesan baik terhadapnya. Mereka tak bisa tidak memuji, tampan, sikap. Tetapi tepat setelah itu, semua orang teringat bahwa lelaki setengah bayar yang tampan dan berpenampilan seperti seorang sarjana ini sebenarnya adalah seorang Raja Iblis Kuno yang ganas, dan mereka secara naluriah menggigil ketakutan. Raja Iblis yang disebut oleh Raja Serigala Bijaksana dan yang lainnya bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan para Iblis besar di dunia kultifasi. Pada saat itu, semua Raja Iblis adalah makhluk abadi dengan pencapaian besar dalam roh primordial mereka. Mereka memiliki kekuatan ilahi yang tak terduga dan cukup ganas untuk mengintimidasi dunia manusia. Itulah sebabnya mereka disebut Raja Iblis oleh kekuatan ilahi yang besar dari para Iblis dan manusia. Dengan kata lain, ini merupakan gelar kehormatan untuk setan besar yang terkuat di zaman kuno. Begitu Raja Serigala Bijaksana muncul, semua Iblis di antara sejuta makhluk abadi yang hadir, kecuali Kelinci Tua, Raja Naga Aokong, Naga Gilabaibe, dan beberapa lainnya, secara naluriah merasa hormat dan takut padanya. Entah itu rasa hormat atau takut, mereka tidak pernah menaruhnya di mata Raja Serigala Bijaksana, yang telah mendominasi untuk sementara waktu di zaman kuno. Pupil matanya sedikit menyusut, matanya seperti kilat, menusuk tubuh Zhang Fan. Dia berkata perlahan, Dong Huang, ratusan tahun yang lalu, kau dan aku bertemu di jalan yang berbeda. Kadang-kadang, kau mengalahkanku dengan mengubah situasi. Memikirkannya selama ratusan tahun ini, aku benar-benar tidak puas. Raja Serigala Bijaksana duduk santai di atas Serigala Perak Raksasa, membelai bulunya dengan satu tangan dan melambaikan kipas bulunya dengan tangan lainnya, tampak sangat anggun. Mereka benar-benar pernah bertarung sebelumnya. Mereka benar-benar saling kenal. Bagaimana itu mungkin? Dong Huang hanyalah seorang praktisi kecil beberapa ratus tahun yang lalu, kan? Banyak sekali diskusi dan spekulasi yang muncul saat Raja Serigala Bijaksana berbicara. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya, sungguh Raja Serigala Bijaksana yang hebat, memang sikapnya seperti iblis kuno, sungguh luar biasa. Adegan tahun itu adalah salah satu dari sedikit pengalaman mendebarkan yang dialami Zhang Fan dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa melupakannya? Saat itu, Raja Serigala Bijaksana hanya menggunakan tubuh Serigala Putih di dunia bawah tanah abadi sebagai sarana untuk menurunkan akal ilahinya. Namun, Raja Serigala Bijaksana ini terkenal di zaman kuno karena indera ketuhanannya yang kuat. Dibandingkan dengannya, Zhang Fan saat itu paling-paling hanyalah semut yang sedikit lebih kuat yang dapat dengan mudah dihancurkan. Jika segala sesuatunya terjadi secara alami, maka tidak akan ada Zhang Fan yang dikenal sebagai Dong Huang saat ini. Saat itu, tak seorang pun akan menyangka bahwa Raja Serigala Bijaksana yang tak terkalahkan yang telah turun ke dunia bawah tanah abadi akan dikalahkan oleh seorang gadis kecil seperti Jin K.R., Serigala Putih Kecil, Duduklah. Mengingat kejadian tahun itu, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Sejujurnya, Raja Serigala Bijaksana tidak turun dalam tubuh aslinya, dan itu bukan kejahatan karena bertarung. Kemenangan atau kekalahan paling banyak ada pada Jin K.R. Namun, hari ini, Raja Serigala Bijaksana telah mengakui di depan jutaan makhluk abadi dan daulor transformasi ilahi bahwa ia telah dikalahkan tahun itu, dan bahwa Zhang Fan telah menang dengan mengubah situasi. Di antara Raja-Raja Iblis Kuno, Raja Serigala Bijaksana memiliki reputasi sebagai orang yang banyak akal dan banyak akal. Jika tidak, dia tidak akan dinobatkan dengan gelar Raja Serigala Bijaksana. Untuk keberadaan seperti itu mengakui bahwa dia telah kalah dengan mengubah situasi, tidak diketahui berapa banyak orang yang terkejut. Menghadapi Raja Serigala Bijaksana, yang auranya meningkat dengan senyuman, Zhang Fan tersenyum tipis, tetapi dia tidak mau mengakui gelar ini. Raja Serigala, aku bukan tandinganmu di masa lalu. Kekalahanmu tahun itu bukanlah kejahatan karena berperang. Saya belum menang dan kamu belum terkalahkan. Karena kau sudah muncul hari ini, tentu saja kau harus bertarung denganku. Kau dan aku akan menggunakan pertempuran ini untuk menentukan pemenangnya. Begitu Zhang Fan selesai bicara, Raja Serigala Bijaksana yang sedang menunggangi Serigala di atas sembilan surga tiba-tiba tertawa. Bagus, bagus, bagus. Sebagai seorang iblis, aku tidak mengakui gelar Raja Iblis. Namun, Dong Huang, sikapmu sudah cukup untuk disebut Kaisar. Raja Serigala Bijak tertawa terbahak-bahak. Jutaan makhluk abadi yang menatapnya merasa pandangan mereka kabur. Ketika mereka melihat lagi, itu bukan lagi pemandangan aslinya. Bulan yang cerah berada di langit, dan cahaya bulan seperti air. Ada seekor Serigala Perak berkeliaran di bawah bulan. Langit itu, bumi itu, orang itu, makhluk hidup itu. Semuanya telah lenyap, sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah bulan yang terang dan Serigala Perak. Semua orang merasakan sedikit pemahaman di hati mereka. Raja Serigala Bijaksana telah bergerak. Pada saat ini, suara Raja Serigala Bijaksana tiba-tiba datang dari bulan terang yang tergantung tinggi di langit. Saya merasa terhormat menyaksikan kekuatan kehendak ilahi Dong Huang. Dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan di seluruh tiga alam. Saya ahli dalam dao kehendak ilahi, dan saya memiliki beberapa pengalaman dalam penggunaan kehendak ilahi ini. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan Dong Huang. Tepat saat dia selesai bicara, Serigala Perak di bawah sinar bulan terang itu tiba-tiba membesar, dan tubuhnya yang awalnya mungil tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dibandingkan dengannya, Serigala Perak di bawah Raja Serigala Bijaksana hanyalah seekor anjing rumahan. Menatap ke langit, melolong ke bulan. Aduh! 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 Raungan Serigala semakin keras dan keras, menutupi langit dan bumi. Seolah-olah lolongan itu akan turun dari bulan yang terang dan menyerap semua cahaya bulan. Di tengah lolongan Serigala Perak yang mengerikan, bulan terang yang menggantung tinggi di langit dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, ukurannya telah berubah dari seukuran cakram menjadi seukuran setengah bidang penglihatan seseorang. Saat bulan terang semakin dekat, berbagai pemandangan istana cahaya bulan muncul di mata semua orang. Ada pohon osmantus yang ditanam di mana-mana, ada kelinci bulan jantan dan betina, bergerak melalui hutan dengan cara yang membingungkan. Di Guilin, di belakang kelinci bulan, ada peri yang memanggil mereka, berpegangan tangan saat mereka mengejar kelinci bulan. Di istana di langit, tahun berapa sekarang? Seruling dimainkan, dan para peri menari. Pemandangan istana cahaya bulan itu nyata dan ilusi. Terlepas dari apakah kehendak ilahi atau penglihatan seseorang bersentuhan dengannya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam suasana itu. Tidak peduli seberapa tinggi istana cahaya bulan, tidak peduli seberapa dingin bulan, mereka bersedia membawa para peri untuk mengejar kelinci bulan ke Guilin untuk menjadi pasangan abadi itu, tanpa rasa khawatir. Serigala perak melolong ke bulan, istana cahaya bulan. Suara jernih Raja Serigala bijaksana menghilang, digantikan oleh dinginnya istana cahaya bulan yang terkunci dalam pada jiwa seseorang. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak bisa lagi membebaskan diri dari istana cahaya bulan itu. Mereka hanya bisa menyaksikan bulan yang terang itu semakin membesar, tampak seperti akan jatuh ke tanah. Semakin terang bulan jatuh, semakin jelas istana cahaya bulan. Mereka tenggelam semakin dalam, tidak mampu membebaskan diri. Semua orang tahu bahwa ketika bulan terang jatuh ke tanah dan istana cahaya bulan berubah menjadi debu, mereka semua akan jatuh ke dalam keterampilan sihir Raja Serigala bijaksana. Dengan satu gerakan, serigala perak melolong ke bulan, istana cahaya bulan dari istana cahaya bulan, Raja Serigala bijaksana menangkap semua elit dunia fana dalam satu jaring. Istana cahaya bulan, meskipun sepi di puncaknya, kita tidak bisa tidak merindukannya. Suara Zhang Fan tiba-tiba terdengar, bagaikan lonceng pagi dan genderang sore, mengguncang satu juta dewa keluar dari dunia mimpi buruk itu sekaligus. Satu juta dewa abadi yang tersadar semuanya basah oleh keringat, merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Ketika para dewa abadi bertarung, para manusia menderita. Kenyataannya, Raja Serigala bijaksana sama sekali tidak peduli dengan mereka. Ia sama sekali tidak berniat menyerang mereka. Semua yang terjadi hanyalah akibat dari keterampilan sihir. Jika bukan karena itu, di bawah tekanan keterampilan sihir Raja Serigala bijaksana, Zhang Fan tidak akan bisa menyelamatkan mereka dengan mudah. Menyempurnakan Indra Ilahi menjadi Indra Ilahi dan menggunakan Indra Ilahi untuk membentuk keterampilan sihir hebat. Metode Raja Serigala bijaksana ini memang unik. Zhang Fan menenangkan dirinya dan memuji dalam hatinya. Dia akan melepaskan Indra Ilahi yang tak tertandingi untuk menghancurkan Silver Wolf Howling Moon dan kemampuan Ilahi cahaya bulan milik Istana Surgawi. Tepat saat pikiran ini muncul di benaknya, sebuah tanda peringatan tiba-tiba muncul di hatinya. Ekspresinya segera berubah, dan Indra Ilahi yang hendak keluar dari tubuhnya ditekan secara paksa. Setelah mengamatinya dengan saksama, bahkan dengan keteguhan mental Zhang Fan, dia tidak dapat menahan rasa gembira, hampir saja. Raja Serigala bijaksana memang Raja Monster yang terkenal karena kecerdikannya. Baik itu apa yang dia katakan sebelumnya atau pada pandangan pertama, dia ingin bertarung dengan Zhang Fan. Kekuatan Indra Ilahinya dan perubahan keterampilan sihirnya. Ini juga sesuai dengan identitas dan statusnya. Tanpa diduga, Serigala tua ini sangat licik. Memang benar bahwa Indra Ilahi telah berevolusi menjadi keterampilan sihir, tetapi masalahnya adalah bahwa struktur keterampilan sihir, sumber akarnya, adalah semacam kekuatan yang sangat dikenal Zhang Fan. Kekuatan Surgawi Raja Serigala bijak menggunakan kekuatan surgawi yang dicampur dengan Indra Ilahi untuk menyembunyikan fluktuasinya dan menyembunyikannya dalam keterampilan sihir. Jika Zhang Fan benar-benar menggunakan keterampilan sihirnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun dia senang, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir, Raja Serigala bijaksana ini terlalu boros. Menggunakan kekuatan surgawi untuk mengendalikan keterampilan sihir, itu hanya akan menyakiti orang. Bukannya dia tidak memiliki kekuatan surgawi, masalahnya adalah Zhang Fan tidak dapat menggunakannya tanpa keraguan seperti Raja Serigala bijaksana. Jika dia benar-benar harus menggunakannya, dia lebih suka menggunakan tubuh bumi sejati abadinya untuk mencoba dan membunuh serigala tua yang licik ini. Lupakan. Aku akan menggunakan kemampuan sihirku untuk melawan kekuatan surgawimu, apa yang bisa kulakukan? Hati Zhang Fan dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Dia mengulurkan salah satu telapak tangannya dan membengkokkan jari-jarinya untuk menjepit semua jenis segel tangan. Dalam sekejap, ki spiritual melonjak dan pohon bodi tumbuh di telapak tangannya. Pohon itu berakar dan tumbuh, hingga rimbun dan hijau. Akhirnya, bersama angin, pohon itu berubah menjadi cabang-cabang dan daun-daun yang memenuhi langit dan terbang menuju cahaya bulan. 1263 Dengan satu pikiran saja, pohon bodi terbang menjauh. Pohon itu bertunas, berakar, bercabang, dan mengeluarkan daun-daunnya. Seluruh proses itu selesai dalam sekejap. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu, pohon bodi itu sudah tua dan tidak bertahan terhadap angin dan embun beku. Hanya cabang-cabang dan daun-daun yang memenuhi langit yang berterbangan. Tepat di depannya adalah bulan terang yang menutupi sebagian besar langit dan seluruh dunia. Hah! Metode apa ini? Melihat jawaban Zhang Fan, Raja Serigala Bijaksana tak dapat menahan rasa penasarannya. Menurutnya, situasi terbaik tentu saja adalah Zhang Fan menyapu dengan kehendak spiritualnya. Jika demikian, ia akan memiliki peluang 70% untuk menang dalam satu serangan. Kedua, Zhang Fan akan menggunakan harta dharmanya untuk melawan, seperti Istana Kaisar Dong, awan keberuntungan langit dan bumi, dan banyak metode lainnya yang tidak dapat ia pahami. Kasus terburuknya akan seperti ini. Raja Serigala Bijaksana tidak yakin akan kemenangannya karena dia tidak mengetahui tujuan dan kekuatan pertempuran. Banyak pikiran muncul di benaknya, tetapi itu tidak menghentikan Raja Serigala Bijaksana untuk melolong ke langit. Saat Serigala melolong, bulan yang terang turun dengan cepat, seolah-olah ingin turun ke dunia fana, tetapi juga tampaknya ingin mendekati dunia manusia sehingga orang yang ditakdirkan dapat mengikuti cabang-cabang pohon osmantus dan memanjat ke Istana Bulan. Ah! Pada saat itu, terdengar suara seruan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Pada saat itu, jutaan orang abadi terdorong keluar dari ilusi oleh kata-kata Zhang Fan. Hati mereka jernih, dan mereka menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Mereka segera melihat petunjuknya. Bulan itu sebesar seluruh dunia, dan Istana Surgawi dipenuhi dengan kiabadi yang tampaknya bukan milik dunia fana. Para peri itu murni dan imut. Semuanya tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah bulan yang semakin membesar, dan caranya jatuh ke dunia fana. Semua usaha mereka sia-sia. Jarak antara Zhang Fan dan Raja Serigala Bijaksana adalah 50 km. Bagi Moon Essence milik Silver Wolf Howling Moon Palace, jarak tersebut dapat ditempuh dalam sekejap mata. Namun, ruang di antara keduanya dipenuhi dengan cabang-cabang dan daun-daun bodi yang melayang di dunia dan tersebar di mana-mana. Cabang-cabang dan dedaunan yang tampak ringan ini dapat tertiup angin hanya dengan satu tarikan napas, tetapi ketika salah satu dari mereka bertabrakan dengan bulan yang terang, maka secara alami ia akan berubah menjadi sebuah dunia. Dalam rentang napas yang pendek, bulan yang terang itu bertabrakan dengan cabang-cabang dan daun-daun pohon bodi, menembus dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di mata orang banyak, ia tidak maju selangkah pun. Yaitu, pohon bodi yang layu dan berbunga dengan bunga-bunga berterbangan, serigala-serigala perak melolong ke bulan, cahaya bulan istana surgawi. Bunga bodi yang berterbangan seakan tak ada habisnya. Bulan yang terang-benderang jatuh dari langit, tetapi ada batasnya. Dengan serangan dan pertahanan ini, situasinya terbalik. Pada saat kritis ini, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum. Dia mengambil cangkir dan mengisinya dengan anggur berkualitas. Sambil memainkannya di tangannya, dia berkata, lolongan Raja Serigala sangat bagus, mengingatkanku pada rumah. Bulan yang begitu indah, mengambang sendirian di langit putih. Sembari bicara, mula-mula ia bersulang ke arah bulan yang jauh, lalu menuangkan separuh bayangan bening di bawahnya, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Tindakan Zhang Fan bagaikan angin musim semi yang bertiup di seluruh daratan, mencairkan es dalam jarak ribuan mil. Bulan terang yang jatuh dari langit, di mata jutaan makhluk abadi, tak dapat dipungkiri memiliki perasaan yang berbeda. Bulan yang begitu indah. Seseorang bergumam sendiri, tetapi ia teringat pada cahaya bulan yang pernah mewarnai parit di kampung halamannya. Itu pasti disinai oleh bulan terang yang sama. Dengan semua pikiran itu, dia menatap bulan yang terbenam lagi. Tarian peri dan aroma bunga osmantus telah hilang. Yang menggantikannya adalah pemandangan kampung halamannya, kehidupan biasa dan hangat di bawah sinar bulan di masa lalu. Lupakan saja, lupakan saja. Suara yang jelas bergema di seluruh dunia. Saat suara itu menyebar, Serigala Perak melolong ke bulan dan pemandangan bulan terang yang jatuh dari langit langsung menghilang seperti mimpi. Orang yang muncul di hadapan semua orang adalah seorang sarjana setengah bayar yang sedang duduk di atas Serigala Perak. Ia mengenakan jubah perak dan syal sutra serta kipas bulu. Perbedaannya adalah sifat riang Raja Serigala Bijaksana telah hilang. Sebaliknya, ada kesungguhan yang tak terlukiskan. Cara yang bagus untuk menembus alam kerinduan pada bulan. Kau hancurkan cahaya bulanku yang jatuh dari langit, pemandangan Istana Surgawi. Setelah sekian lama, Raja Serigala Bijaksana tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan kagum, Pertama, kau menggunakan kekuatan mistik agung bodilayu untuk menghalangi mantra dharmaku, lalu kau menggunakan kemauan spiritualmu untuk mematahkan kekuatan mistikku. Kau lebih unggul dengan menggunakan kedua metode itu. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Dalam hal kekuatan keinginan spiritual, aku tidak sebaik dirimu. Dalam hal kekuatan mistis, aku tidak sebaik dirimu. Dong Huang, kamu telah memenangkan pertempuran hari ini. Nada bicara Raja Serigala Bijaksana tenang, dan setiap kata diucapkannya tanpa keraguan. Apa? Dia mengaku kalah. Raja Iblis Kuno, Raja Serigala Bijaksana, mengaku kalah. Bagaimana itu mungkin? Bukan hanya jutaan makhluk abadi yang tidak mempercayainya, bahkan puluhan daulor transformasi ilahi pun tidak dapat mempercayainya. Hanya Raja Serigala Bijaksana yang merasa tenang, dan ada sedikit kepahitan di wajahnya yang tampan. Dia berkata perlahan, Aku menggunakan indera ketuhananku untuk menyempurnakan keinginan spiritualku, dan menggunakannya untuk berevolusi menjadi kekuatan mistis. Kemudian, aku meminjam kekuatan roh surgawi untuk menciptakan kekuatan mistis besar cahaya bulan istana surgawi, kekuatan mistis besar bulan yang jatuh. Donghuang, kau mampu menggunakan kekuatan mistismu untuk melawanku, dan menggunakan kemauan spiritualmu untuk menerobosnya. Metode ini dapat dikatakan sebagai kemenangan penuh atas titik terkuatku. Aku juga bukan orang yang suka mengganggu tanpa henti dan tidak mampu untuk kalah. Dalam hal persaingan murni, Donghuang, kau telah menang. Zhang Fan mendengar ini dan tersenyum. Meskipun dia mengagumi sikap Raja Serigala bijaksana, dia merasa itu sedikit lucu. Pada akhirnya, dia masih tidak mau mengakui kekalahan, dan kalimat, dalam hal persaingan murni, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Donghuang, bisakah kau memberitahuku, kekuatan mistis macam apa bunga bodi terbang milikmu itu? Kekuatan mistis macam apa? Zhang Fan sedikit tenggelam dalam pikirannya. Ia merentangkan tangannya, memperlihatkan pohon bodi yang layu. Setiap bunga dan daun di pohon itu tampak memelihara dunia kecil. Pohon bodi kecil yang ilusif itu memberi orang perasaan bahwa pohon itu terhubung dengan dunia yang tak berujung. Sebut saja 3000 alam bodi. 3000 alam bodi. Raja Serigala bijak mendesah. Itu memang nama yang bagus, kekuatan mistis yang bagus. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan menepuk-nepuk tubuh Serigala raksasa yang ditungganginya, lalu melangkah mundur ke samping. Hal ini dilakukannya untuk menghindari ujung yang tajam dan mengamati pertempuran dari belakang. Raja Serigala bijaksana tidak berniat untuk menyerang lagi. Ketika jutaan makhluk abadi melihat pemandangan ini, mereka melihat bahwa Donghuang Sang Fan, yang tampaknya menjadi yang terkuat di dunia, telah mengalahkan Raja Iblis Kuno, Raja Serigala bijaksana, dan hendak bersorak, suara yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Serigala kecil, kau sungguh tidak berguna, kau bahkan tidak bisa menghadapi seorang junior. Kakak sudah lama memberitahumu bahwa kekuatan mistis yang berasal dari indera ilahi itu semua omong kosong. Kamu dan aku adalah Raja Iblis, kita harus melahap darah dan daging, minum anggur yang baik, dan mengasah kekuatan mistik bawaan kita, itulah cara yang benar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di masa depan, kita dapat menyamai para Dewa Iblis Kuno. Mengapa kita harus belajar dari umat manusia untuk menjadi abadi? Ada begitu banyak trik yang tidak berguna. Suara keras dan jelas ini tampaknya ditujukan kepada Raja Serigala bijaksana, tetapi setiap kata sekeras genderang perang tentara. Itu mengguncang jutaan orang abadi, dan banyak dari mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Mendengar teguran orang ini, dengan status Raja Iblis Kuno, Raja Serigala bijaksana benar-benar menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak membantah, juga tidak marah. Siapa ini? Latar belakangnya jelas tidak kecil. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius, dan dia melihat ke arah sumber suara keras itu. Di sana, awan hijau di langit bergetar hebat, lalu terdengar auman singa. Awan menghilang, dan seorang pria jangkung dan kuat muncul. Pria kekar itu mengenakan baju besi berbintik-bintik hijau yang diwarnai dengan darah. Dengan sekali pandang, jelas bahwa pria kekar ini telah mengenakan baju besi ini untuk pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan ada bau samar darah yang begitu kuat sehingga mengubah bau darah menjadi aroma manis yang menyerang lubang hidung. Yang lebih menarik perhatian adalah bahwa pria ini tidak sepenuhnya berubah menjadi manusia seperti Raja Serigala bijaksana, tetapi memiliki kepala singa hijau yang besar. Surainya berkibar tertiup angin, dan di bawah hidung singanya yang ganas terdapat mulut berdarah dengan cakar dan gigi yang bersinar dingin. Wuna Dong Huang, aku adalah Raja Singa Biru. Setelah muncul, lelaki berkepala singa dan bertubuh manusia itu tidak membuang waktu lagi dan langsung menyatakan identitasnya. Kemudian ia mengusap-usap telapak tangannya yang masih tampak seperti cakar singa, dan terdengar suara logam beradu dari tempat cakar-cakar itu bergesekan. Kapan pembunuh ini datang? Apakah dia juga akan bertarung? Banyak orang yang hadir mengenali Raja Singa Biru dan mereka semua diam-diam terkejut. Raja Singa Biru adalah makhluk yang menakutkan di zaman kuno. Dalam hal reputasi, ia jauh lebih terkenal daripada Raja Serigala bijaksana. Di dunia kultifasi kuno, ia adalah makhluk yang dapat menghentikan tangisan anak-anak di malam hari. Ia disebut Raja Singa Biru bermulut darah. Sama seperti Raja Singa Biru yang menegur Raja Serigala bijaksana, dia selalu mengikuti jalan Dewa Iblis Purba. Dia tidak memurnikan harta atau mempraktikkan mantra apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisik dan kekuatan magis bawaannya untuk membuat namanya terkenal. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya dia. Raja Singa Biru Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan suara lantang, Apakah kau Raja Singa Biru yang haus darah yang satu juta prajurit dalam satu mulut? Ya, benar sekali. Si junior itu tampaknya cukup berpengetahuan. Raja Singa Biru langit membuka mulutnya yang berdarah dan tertawa terbahak-bahak. Sambil berbicara, ia melangkah maju, dan bau darah yang pekat memenuhi udara. Dong Huang, apakah kamu berani melawan aku? Raja Singa Biru meraung, dan semua binatang buas mundur. Raja Singa Biru berdiri di sana dengan sikap sombong. Mengapa aku tidak berani? Aku baru saja akan belajar darimu. Zhang Fan tertawa keras dan mengulurkan tangannya, mengarahkannya ke Raja Singa Biru langit. Hahaha. Luar biasa. Raja Singa Biru tertawa keras, dan kepalanya yang besar bergetar hebat. Surainya berdiri tegak, dan mulutnya yang berdarah terbuka lebar, akhirnya berubah menjadi auman singa. Mengaum. Raungan, raungan, raungan. Di tengah auman singa, langit berubah warna, dan jutaan manusia abadi merasakan darah mereka mendidih, seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Pinjamkan aku jurus, Raja Singa Pemakan. Di tengah gemuruh yang dahsyat itu, kepala Raja Singa Biru yang besar muncul di langit. Kepala Singa itu menutupi lebih dari separuh langit, dan mulutnya yang berdarah terbuka lebar, seolah-olah rahang atasnya dapat menopang langit dan rahang bawahnya dapat menghantam tanah. Semakin keras aumannya, semakin ganas pula kepala Singa itu. Akhirnya, dengan teriakan, Raja Singa melahap, aura berdarah yang mengerikan meledak dari mulut berdarah itu, dan kekuatan hisap yang tak terbatas diberikan ke langit dan bumi. Aduh ah ah ah. Di antara jutaan makhluk abadi, teriakan yang tak terhitung jumlahnya datang dari tanah, dan dalam sekejap mata, teriakan itu datang dari langit. Pada saat Raja Singa membuka mulutnya yang berdarah, ratusan ribu pembudidaya abadi langsung tersedot dari tanah dan dilemparkan ke mulut singa tanpa ada perlawanan apapun. Bahkan ada beberapa setan dan binatang kecil yang kurang beruntung yang terhisap ke dalam mulut singa terlebih dahulu. Mereka tidak tertelan, tetapi begitu memasuki mulut singa, mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang mengalir ke mulut singa. Melihat ini, banyak sekali kultifator abadi yang dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan, dan mereka hampir menghancurkan diri sendiri. Pada saat itu, sebuah suara marah terdengar. Berani sekali kau. Saat suara itu masih meraung, lengan baju besar yang menghalangi langit dan matahari menyapu, dan lengan baju itu menghalangi mulut Raja Singa yang berdarah. Sebuah tangan ramping terulur dari lengan baju dan menekan kepala singa itu. Tangan itu menekan kepala singa, dan lengan bajunya menghadap ke mulut singa. Seluruh cahaya di dunia langsung diserap oleh tangan singa itu. 1264. Kaisar Donghuang melawan Raja Singa Biru Alam semesta dalam lengan melawan Devorin Raja Singa. Situasinya menemui jalan buntu, tetapi juga hampir meledak. Pada saat ini, Long Yun, Yu Yu, dan yang lainnya mendekati Daolor King Feng dan bertanya dengan lembut. Tuan leluhur, bolehkah saya bertanya dari mana Raja Singa Biru ini berasal? Apa yang dimaksud guru dengan sejuta prajurit dalam satu tarikan napas? Tujuh murid Zhang Fan hanya bisa menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan dengan harta karun tertinggi yang telah diberikannya kepada mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk guru mereka dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat guru mereka melawan musuh-musuh yang kuat satu per satu. Perasaan sedih ini membuat mereka ingin meledak. Mereka bertanya tentang asal usul orang-orang yang melawan Zhang Fan satu per satu. Makna dibaliknya jelas. Daolor King Feng juga merupakan Daolor formasi jiwa kuno dan salah satu Daolor formasi jiwa yang menjaga dunia manusia. Dia pasti memiliki pemahaman yang baik tentang para ahli di dunia roh dan memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte karakteristik Dharma. Mereka telah bertanya kepada orang yang tepat. Daolor King Feng menatap ketujuh orang itu dengan rasa puas dan mengangguk. Raja Singa Biru bermulut darah adalah iblis kuno sejati. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke era Dewa Peripurba. Raja Singa Biru mulut darah merupakan keturunan Dewa Peripurba, Dewa Peripelindung Surga, Singa Darah. Dewa Peripelindung Surga, Singa Darah, awalnya bukan siapa-siapa di era purba. Ia hanyalah seorang penjaga yang menjaga gerbang surgawi dan mencegah makhluk dari dunia bawah menerobos masuk. Namun, dalam pertempuran terakhir di era primordial, Kaisar Suci, Dewa Iblis, dan Dewa Abadi dari ras manusia menyerang pengadilan surgawi para Dewa Peri. Singa Darah Pelindung Surga membuat mereka menderita kerugian besar. Konon, manusia, Dewa Iblis, dan Dewa Abadi sama sekali tidak menganggap serius Dewa Peri ini. Mereka tidak menyangka bahwa saat mereka menyerbu, Dewa Peri akan membuka mulutnya dan melahap sejuta dari mereka dalam sekali teguk. Baik itu garis keturunan Kaisar Suci atau Dewa, mereka yang dapat menyerang pengadilan surgawi semuanya adalah elit. Namun, para elit ini telah dilahap oleh Dewa Yao yang tidak dikenal dalam sekali teguk. Kerugiannya tidak terhitung. Dewa Iblis Singa Darah Penekan Surga juga terkenal di dunia dan diwariskan ke generasi berikutnya. Bahkan jika dia dibunuh oleh Kaisar Suci dan Dewa Abadi yang marah dalam sekejap mata setelah dia melakukan sesuatu yang mengejutkan, itu tidak menghalanginya untuk menikmati ketenarannya. Raja Singa Vampir adalah keturunan dari Singa Darah Penakluk Surga. Yang lebih penting, seni bela diri bawaannya adalah seni yang memungkinkan Singa Darah Penakluk Surga menelan sejuta makhluk abadi dalam satu tegukan, defor Raja Singa. Raja Singa melahap. Apakah kemampuan ilahi bawaan ini sangat kuat? Long Yun dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, ketika Raja Singa melahap jutaan makhluk abadi, beberapa dari mereka tetap tinggal di tempat orang-orang sekte karakteristik Dharma berkumpul. Tempat itu juga diselimuti oleh aura Zhang Fan dan dilindungi dengan ketat. Tentu saja, mereka tidak merasakan teror. Sangat kuat, ekspresi Daolor Clear Breeze tampak serius seolah-olah dia telah tenggelam dalam beberapa kenangan. Saat itu, Raja Singa Biru ini juga melakukan pembunuhan massal di dunia abadi suci. Banyak Daolor pembentukan jiwa yang tewas di tangannya. Sang pemakan Raja Singa berbeda dari kemampuan penyimpanan biasa. Kemampuan ini secara khusus ditujukan pada daging dan darah. Saat Daolor Clear Breeze berbicara dengan Long Yun dan yang lainnya, Zhang Fan duduk di bawah pohon kemampuan ilahi dengan kilatan di matanya. Tidak heran jika iblis Singa Dara Penakluk Langit Abadi memiliki prestasi yang mengejutkan di era purba. Defor milik Raja Singa memang sangat mengerikan dan misterius. Di atas langit, lengan baju Zhang Fan dan satu tangan yang telah dia wujudkan dengan kemampuan ilahi dimensi lengan masih terkunci dalam kebuntuan dengan Singa Biru yang mengaum. Justru karena inilah dia merasa semakin menakutkan. Defor milik Raja Singa bukanlah kemampuan penyimpanan biasa. Sebaliknya, kemampuan ini sangat efektif terhadap daging dan darah. Saat Defor Raja Singa dilepaskan, kidarah korbannya akan melonjak dan energi roh mereka akan lepas kendali saat mereka tersedot ke langit. Itu belum semuanya. Lagi pula, masih ada kesempatan untuk berjuang dan melarikan diri. Yang benar-benar menakutkan adalah selama seseorang berada di dekat mulut Singa, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, selama mereka adalah daging dan darah, mereka akan langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang akan dilahap. Selama proses meledaknya kidarah seseorang, bahkan roh esensinya pun akan menjadi lemah dan tak berdaya. Tanpa mampu melawan, seseorang akan berakhir di mulut Singa. Sayang sekali kau bertemu denganku, Raja Singa Biru. Betapapun kuatnya Defor milik Raja Singa, bagaimana mungkin ia bisa menandingi universe inslif. Langit dan bumi dapat menahannya. Mata Zhang Fan berkilat tajam saat dia tiba-tiba menekan telapak tangannya dari jauh. Ledakan Di atas sembilan langit, kepala Singa Biru yang mengaum itu bergetar hebat. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya akan dimasukkan ke dalam tas, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Raja Singa Biru, beraninya kau. Pertarungan antara kita adalah pertarungan antara kita berdua. Karena kau berani menyakiti orang yang tidak bersalah. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Suara Zhang Fan dipenuhi dengan hawa dingin yang tak terlukiskan. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah benua dan pohon murbei tiba-tiba muncul di awan kuning gelap di atas kepalanya. Kerajaan Grand Orient Roh esensinya bergerak dengan sekuat tenaga, dan kekuatan alam semesta dislif didorong hingga ke titik ekstrim. Secara bertahap, keseimbangan di langit pun hancur. Kepala Singa Biru itu mundur selangkah demi selangkah, tetapi lengan baju yang menutupi langit tidak melepaskannya. Ia terus maju selangkah demi selangkah, seolah-olah ingin menyimpan kepala Singa itu ke dalam lengan bajunya juga. Menggunakan kemampuan untuk melahap kemampuan. Zhang Fan sangat marah dengan tindakan Raja Singa Biru yang tidak terkendali. Kali ini, dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan semesta di lengan baju, dan pada titik ekstremnya, itu benar-benar menghasilkan efek mengerikan yang bahkan dapat melahap kemampuan itu. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa Raja Singa Biru berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Raungan. Suara Raja Singa Biru tetap keras seperti sebelumnya, tetapi tampaknya dalam keadaan menyedihkan. Yang terjadi selanjutnya adalah auman singa besar yang tampaknya dapat meruntuhkan langit dan bumi. Saat singa itu meraung, energi darah mengalir keluar dari mulutnya yang berdarah. Energi itu seperti awan darah tebal yang menghalangi alam semesta di dalam lengan, mengisolasi kedua mantra itu. Ki darah melonjak ke depan, dan kepala singa terhuyum mundur. Semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat semua orang bereaksi, kepala singa biru besar yang telah memenuhi sebagian besar penglihatan mereka telah menghilang, dan awan darah yang dimuntahkan sebagian besar telah dimakan oleh semesta di lengan. Melarikan diri dengan ekor yang patah biasa saja. Puluhan mil jauhnya dari tempat kedua kemampuan itu berbenturan, sosok agung Raja Singa Biru muncul kembali. Surai agungnya kusut, dan baju besinya yang berlumuran darah agak compang kemping. Tampaknya ia dalam kondisi menyedihkan dan telah cukup menderita. Dong Huang yang hebat sekali, kau benar-benar berhasil merampas lebih dari setengah ki darah yang telah dilahap Raja Singa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia berbicara, Raja Singa Biru melangkah maju, dan langkah kakinya yang besar menempuh jarak puluhan mil. Dia berjalan ke sisi Raja Serigala Bijaksana dan berdiri bahu-membahu dengannya. Dong Huang, kamu menggunakan kemampuan yang kamu peroleh untuk melawan kemampuan bawaan Raja Singa, dan kamu masih berhasil menang. Aku tidak sebaik kamu. Aku tidak sebaik kamu. Kata-kata ini bergema di kehampaan. Untuk sesaat, baik jutaan makhluk abadi maupun sekelompok roh abadi di langit, mereka semua terdiam, membiarkan gema kata-kata ini memenuhi telinga mereka. Setelah Raja Serigala Bijaksana, Raja Singa Biru juga telah dikalahkan oleh kemampuan Zhang Fan. Ini bukanlah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak trik yang dimiliki kedua iblis tua ini. Bagaimanapun, dalam hal persaingan murni, Zhang Fan telah menang. Lupakan. Zhang Fan menatap Raja Singa Biru dan Raja Serigala Bijak yang berdiri berdampingan, lalu menatap sekelompok kultifator abadi yang telah dihisap ke langit oleh Raja Singa Biru dan mendarat dengan selamat. Matanya berkilat, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dong Huang, apa nama kemampuanmu? Pada akhirnya, Raja Singa Biru, Raja Serigala Bijaksana, dan tetua perbatasan utara yang masih tertindas di bawah pegunungan Lianyun mengajukan pertanyaan yang sama. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan telah melawan tiga kultifator transformasi ilahi, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Kemampuannya tidak pernah sama, dan mereka semua saling berhadapan. Mereka tidak bisa tidak penasaran tentangnya. Saudaraku, kamu tidak pernah peduli dengan masalah dunia bawah selama bertahun-tahun, jadi tentu saja kamu belum pernah mendengarnya. Raja Singa Biru yang baru saja mengalahkanmu itu adalah kemampuan hebat Dong Huang, dunia lengan. Kata Raja Serigala Bijaksana dengan santai sambil melambaikan kipas bulunya. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi dalam keadaan menyedihkan. Dia tampak sangat anggun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dunia lengan, dunia lengan, kata Raja Serigala Bijaksana. Itu sangat tepat. Raja Singa Biru menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kata-kata, aku tidak sebaik dirimu, dan fakta bahwa dia berdiri di samping Raja Serigala Bijaksana mengatakan satu hal, dia, Raja Singa Biru, telah mengakui kekalahan dan tidak akan bertarung lagi. Karena itu, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dan melirik para kultifator transformasi ilahi yang tersisa. Dia bertanya dengan acu-ta'acu, siapa lagi yang ingin menantangku? Aku akan melawan mereka semua. Para spirit sej dari dunia roh yang menyerbu ke lianyun untuk menantang Donghuang tak pelak lagi telah menjadi pertempuran yang menguras tenaga. Hening sejenak, udara membeku, dan semua binatang terdiam. Di bawah atmosfer yang sangat menindas ini, bahkan waktu pun seakan berhenti. Sampai sebuah suara teredam turun dari sembilan surga. Karena kalian tidak ikut naik, gajah tua akan pergi terlebih dulu. Sebelum suaranya menghilang, awan kelabu gelap tiba-tiba menghilang, memperlihatkan sosok tinggi di dalamnya. Jika sosok Raja Singa Biru itu agung, maka orang yang menyebut dirinya, gajah tua, itu benar-benar di luar jangkauan manusia. Sosok yang tingginya lebih dari 3 meter, selebar tembok, dan setebal gunung melangkah keluar. Orang ini berpakaian seperti Raja Singa Biru, dengan kepala gajah besar dan baju besi abu-abu gelap. Saat dia melangkah keluar, langit dan bumi berguncang. Raja Gajah Naga Pupil mata Zhang Fan mengerut dan dia berseru pelan. Benar sekali, itu aku. Raja Gajah Naga berkata dengan suara teredam saat dia melangkah keluar dari jangkauan awan alam transformasi ilahi. Dia berdiri di kehampaan dan berteriak, Aku tidak punya banyak trik. Aku keluar hanya untuk melawanmu, Kaisar Timur. Bukankah itu hebat? Hahaha. Di tengah tawa itu, belalai gajah yang besar itu bergerak-gerak, tetapi itu sama sekali tidak lucu. Sebaliknya, seakan-akan dunia hancur berkeping-keping hanya dengan gerakan belalainya. Raja Gajah Naga, salah satu raja daemon kuno, dikenal sebagai yang terkuat di alam semesta. Membelah gunung dengan satu belalai bukanlah apa-apa baginya. Berhentilah bicara omong kosong. Hidungku gatal. Setelah suara teredam itu, terdengar suara bersin yang menggetarkan bumi. Tak lama kemudian, bayangan besar menyelimuti Pegunungan Lianyun. 1265. Pegunungan Lianyun diselimuti awan gelap. Jika mendongak, terlihat seekor gajah raksasa berbulu panjang dengan gading yang mengerikan dan tubuh yang besar. Keempat kakinya menginjak-injak kekosongan, dan lapisan-lapisan riak air samar-samar terlihat, seolah-olah ruang tidak dapat menahan beban raksasa ini. Raja Gajah Naga, dia. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tercengang. Tidak seorang pun mengira bahwa begitu Raja Gajah Naga bergerak, ia akan mengungkapkan wujud asli Gajah Naga. Kekuatan mengerikan semacam itu jauh melampaui Raja Serigala Bijaksana dan Raja Singa Biru yang bertarung dengan Sang Fan dengan kemampuan ilahi mereka. Pada akhirnya, binatang iblis berbeda dari manusia. Titik terkuat mereka adalah bentuk asli mereka. Gajah tua, dia benar-benar gila. Raja Serigala Bijaksana dan Raja Singa Biru juga tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka dan Raja Gajah Naga seperti saudara kandung, jadi mereka tentu tahu betul apa yang dilakukannya. Hal yang paling menakutkan dari Raja Gajah Naga adalah saat ia menunjukkan wujud aslinya. Kekuatan Gajah Naga sangat mengerikan dan tak terbatas. Dalam hal kekuatan murni, Raja Singa Biru dan Raja Serigala Bijaksana bukanlah tangan dan kakinya. Jelas sekali bahwa Raja Gajah Naga ingin bersaing dengan Sang Fan dalam hal kekuatan. Bukankah ini agak berlebihan? Seperti yang diharapkan dari Gajah Naga, kulitnya benar-benar tebal. Banyak orang mendengus, tetapi di bawah tekanan tubuh sejati Gajah Naga yang mendominasi di langit, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Gajah tua yang baik sekali, rencananya memang bagus. Sang Fan tersenyum. Melihat wujud aslinya dan mendengarkan suaranya, dia mengira dia adalah orang yang sederhana dan jujur, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu berkulit tebal dan berhati hitam. Timur, Kaisar. Ambil serangan gunungku. Suara teredam itu menimbulkan ledakan yang tak terhitung banyaknya, seolah-olah bumi telah berubah menjadi gendang kulit sapi kui, dan Gajah itu menari di atas gendang itu dan memukulnya. Diiringi suara gemuruh yang menggetarkan bumi, muncullah belalai Gajah yang panjang, mencabut gunung yang tinggi, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu tiba-tiba menghantamnya. Suara mendesing. Angin kencang menerjang, dan tidak diketahui berapa banyak pohon yang tumbang, dan beberapa batu terkelupas. Semua orang tidak dapat berdiri tegak dan berharap bisa berbaring di tanah. Tubuh sejati naga Gajah dan belalai Gajah sudah memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membelah gunung dan sungai serta membelah bumi. Pada saat ini, ia membawa gunung besar bersamanya, yang bahkan lebih mengerikan dan sulit untuk dihalangi. Hanya dengan satu serangan, Longxiang menampakkan wujud aslinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Sulit untuk mengatakan apakah dia orang yang jujur atau berkulit tebal dan berhati hitam. Serangan pencabutan gunung Gajah Naga. Zhang Fan tersenyum tipis, sama sekali mengabaikan angin kencang yang bertiup di depannya. Biarkan aku bergulat denganmu. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kata-katanya. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya sejelas seolah-olah dia mengatakannya tepat di samping telinga para penguasa Dao Formasi Jiwa. Apa? Untuk sesaat, hampir semua orang tidak mempercayai telinganya. Apa yang dikatakan Dong Huang? Ingin bergulat dengan Raja Gajah Naga? Benarkah yang saya dengar? Ada ejekan, keraguan, penghinaan, dan antisipasi. Raja Gajah Naga dikenal sebagai yang terkuat di antara Raja-Raja Iblis. Zhang Fan adalah seorang abadi yang dibuang ke dunia fana dan memiliki kultivasi seorang abadi sejati. Dalam hal kekuatan murni, ia jauh dari lawan Raja Gajah Naga. Apakah dia sedang mencari kematian? Pengaruh eksternal ini tidak memengaruhi Zhang Fan sedikitpun. Menghadapi tekanan gunung raksasa dan kekuatan belalai gajah yang semakin menakutkan, dia tidak mundur, juga tidak menyerang. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangannya dan meletakkannya di depan dadanya. Sambil menghembuskan nafas dan berteriak, seluruh tubuh, darah, dan Qi Zhang Fan berguling dan terserap ke dalam tubuhnya. Aduh! Dengan suara teriakan seekor burung gagak, burung gagak emas matahari besar pun muncul, mengembangkan sayapnya, dan melingkupi Zhang Fan. Manusia adalah Dharma, dan Dharma juga adalah manusia, terintegrasi menjadi satu, tidak dapat dibedakan. Kemudian, ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang udara yang mengepul membentuk lingkaran dan menyebar ke segala arah, bertabrakan dengan angin kencang di udara dan saling memusnahkan. Apa? Banyak orang berseru, dan mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Adegan ini terjadi pada Zhang Fan. Dapat dilihat dengan mata telanjang, tubuh Zhang Fan terus membesar, 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Hingga ia mencapai 1000 kaki, ia seperti raksasa yang dapat menopang langit. Sumber gelombang udara yang mengepul itu adalah tubuh Zhang Fan yang mengembang terlalu cepat, dan udara di sekitarnya terpaksa keluar. Kekuatan mistik macam apa ini? Mata Raja Singa Biru dan Raja Serigala Bijaksana membelalak, seolah-olah mereka tidak dapat melihat sosok besar di bidang penglihatan mereka jika mereka tidak melakukannya. Ada banyak sekali kekuatan mistik dan mantra Dharma di dunia, dan di antara semuanya, tidak ada kekurangan kekuatan mistik yang dapat dimanifestasikan dengan Kiroh, termasuk Dewa Peri Primordial. Akan tetapi, bahkan yang paling kuat di antara mereka, patung Dharma dari sekte patung Dharma, pada akhirnya hanyalah ilusi. Mampu mengubah patung Dharma dari ilusi menjadi kenyataan dalam waktu yang sangat singkat sudah merupakan bakat yang tak tertandingi dengan kultivasi yang tak tertandingi dan dapat meninggalkan jejak yang kuat dalam ratusan ribu tahun sejarah kultivasi abadi. Apa yang digunakan Zhang Fan sekarang berbeda. Misalnya, Manifestasi Spirit Ki pada dasarnya adalah ilusi, dan di bawah kekuatan tak tertandingi dari Raja Gajah Naga, itu hanya bisa dihancurkan. Tidak ada logika di dalamnya. Metode seperti itu tentu saja tidak layak disebutkan, dan tidak akan mengejutkan para Dewa Roh, termasuk Raja Singa Biru dan Raja Serigala Bijaksana. Para Dewa Roh melepaskan indera keilahian mereka dengan enggan, dan setelah memindainya lagi, mereka tidak punya pilihan selain menariknya kembali dengan kesal, hanya menyisakan keterkejutan mendalam yang tidak kunjung hilang. Daging dan darah Itu tubuh sungguhan yang terbuat dari daging dan darah. Di mata semua orang, Raksasa yang membagi dunia secara merata dengan Raja Gajah Naga tidak diragukan lagi adalah tubuh nyata dari daging dan darah. Kedalaman yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Kedarah itu Banyak sekali orang yang terkejut dengan tindakan Zhang Fan, dan tidak seorang pun menyadari bahwa Raja Singa Biru sedang menggertakkan giginya kesakitan. Kedarah tak terbatas yang diserap Zhang Fan ke dalam tubuhnya diambil dari mulut Raja Singa Biru selama kontes kekuatan mistik. Hukum, surga, gajah, bumi. Terdengar suara gemuruh dari langit, Zhang Fan yang telah berubah wujud menjadi raksasa pun mengangkat tangannya dan menangkis serangan pencabut gunung Gajah Naga. Ledakan Dengan suara keras, batu-batu melesat menembus langit dan jatuh seperti air terjun. Tanah dan batu-batu yang memenuhi langit bagaikan tirai di langit, dan untuk sesaat, menghalangi pandangan semua orang. Dalam kabut, terdengar suara gemuruh naga dan gajah, suara Zhang Fan mengembuskan napas, dan bahkan suara teredam daging dan darah yang saling bertabrakan. Itu mengguncang seluruh dunia, dan dimanapun kekuatan itu datang, semua makhluk hidup akan ditundukkan. Mereka yang sejak dahulu gelisah, telah menimbulkan angin kencang dan meniup hujan tanah, sehingga menampakkan suatu pemandangan yang menyerupai pertarungan antar binatang buah spurba di hadapan jutaan dewa. Gunung yang ditarik keluar oleh Raja Gajah Naga runtuh dan hancur di bawah serangan Zhang Fan. Pada saat ini, belalai gajah itu seperti ular piton, melilit leher Zhang Fan dengan erat. Jika belalai gajah itu jatuh ke tanah, tidak ada bedanya dengan naga yang berbaring, kuat dan besar. Namun, ketika melilit leher Zhang Fan, karena kontras antara keduanya, ia justru tampak sedikit ramping. Raksasa yang ditransformasikan Zhang Fan tidak peduli bahwa lehernya sedang dipelintir oleh belalai gajah, dan ototot di lehernya muncul untuk melawan. Otototot yang melilit lehernya tidak lebih tipis dari belalai gajah Raja Gajah Naga. Otototot itu sekeras pelat baja, dan itu benar-benar membuat belalai gajah Raja Gajah Naga yang tak terhentikan tidak dapat memainkan peran apapun. Hah! Zhang Fan berteriak dan merentangkan tangannya, menekan erat sepasang gading Raja Gajah Naga yang mengerikan itu. Kepala Zhang Fan juga terentang ke depan dan mendorong dahi Raja Gajah Naga. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan, dan otototot seperti naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menegang. Di bawah kekuatan yang tak terbatas, gading gajah, bersama dengan kepala gajah yang besar, benar-benar ditekan ke bawah. Gulat! Mereka benar-benar sedang bergulat. Semua orang tercengang. Mereka membayangkan banyak situasi, seperti Zhang Fan dibanting ke tanah oleh Raja Gajah Naga, dan pegunungan Lianyun hancur, atau Zhang Fan menggunakan alam semesta di lengan baju atau kekuatan magis besar lainnya untuk memaksa Raja Gajah Naga menjadi tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain dikalahkan. Akan tetapi, apapun yang terjadi, tak seorang pun akan menyangka bahwa mereka, satu manusia dan satu iblis, satu merupakan kultifator tingkat pertama dari ras manusia dan yang lainnya merupakan Raja Iblis kuno dari ras iblis, kedua belah pihak tengah bersaing di hadapan halayak ramai. Adegan ini sangat mengejutkan dan subversif. Bahkan jika salah satu dari mereka tewas karena serangan pihak lain, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Raungan. Petik 2. Gajah itu membuka mulutnya dan meraung. Raja Gajah Naga mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan otot-otot di hidungnya menggembung, seolah-olah ingin tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan melempar Zhang Fan keluar. Melihat pemandangan ini, banyak Raja Iblis seperti Raja Singa Biru hanya merasakan sakit di leher mereka, dan pemandangan yang tak tertahankan muncul di benak mereka. Ketika Raja Gajah Naga bertarung dengan Raja Iblis kuno, ia suka menjerat tubuh asli lawan dengan belalai gajahnya, lalu melemparkannya ke sana kemari seperti iblis gila yang menari-nari. Seringkali setelah gelombang serangan, jutaan mil penuh dengan kehancuran, dan tubuh asli binatang iblis lawan juga hancur dan terfragmentasi. Jurus ini, termasuk Raja Singa Biru, telah menderita kerugian besar. Pada saat ini, ketika Raja Gajah Naga menggunakannya, mereka tiba-tiba membelalakkan mata mereka. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka ingin menatap dengan mata melotot? Hah! 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 Zhang Fan berteriak dan menoleh, menjepit hidung gajah itu dengan leher dan bahunya. Di bawah pengaruh ledakan kekuatan seketika, hidung gajah yang tangguh itu menjadi rata. Dia masih tidak mau menyerah. Dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan memutar pinggangnya. Dia benar-benar memegang sepasang gading gajah dan menggunakan tempat di mana kedua kepala bertemu sebagai tumpuan untuk mengangkat tubuh asli Raja Gajah Naga di atas kepalanya. Ah! Petik 2. Raja Gajah Naga tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Keempat kaki gajah besar itu tanpa sadar menendang beberapa kali. Sungguh sangat menyedihkan. Tiba-tiba, gajah naga menjadi terlalu berat. Zhang Fan terengah-engah dan berkata dengan penuh kebencian. Awalnya dia ingin melempar Raja Gajah Naga itu keluar, tetapi berat tubuh asli Raja Gajah Naga itu jauh melampaui harapannya, dan itu bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika 10 ribu gunung ditumpuk bersama-sama, mereka tidak akan seberat dia. Pada saat ini, Zhang Fan baru menyadari bahwa kekuatan mengerikan dari Raja Gajah Naga bukanlah tanpa alasan. Itu pasti terkait dengan fisiknya yang istimewa. Dengan berat badannya, tidak masalah bertarung di udara seperti sekarang, tetapi jika dia jatuh ke tanah, bahkan jika batu biru itu berada di bawah kaki Raja Gajah Naga, itu tidak akan ada bedanya dengan lumpur. Pergi! Zhang Fan berpikir dalam hatinya, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak sama sekali. Dia langsung menarik tangannya dan membiarkan Raja Gajah Naga jatuh, dan segera meninju, langsung menghancurkan dahinya. Di bawah kemampuan ilahi fenomena hukum, jika pukulan ini kena, itu akan lebih baik daripada kemampuan ilahi apapun di dunia, dan itu hanya akan berakhir dengan kematian. 1266 Pergi! Dia meninju langsung ke dahi Raja Gajah Naga. Pukulan ini senyap, tidak ada ledakan udara, tidak ada bayangan cahaya, sangat sederhana, seperti petani jujur yang sedang marah dan mengayunkan tinjunya untuk pertama kali dalam hidupnya. Menghadapi pukulan ini, Raja Gajah Naga, seorang ketua dengan kekuatan fisik yang besar, tiba-tiba mengecilkan pupil matanya, berteriak dan merontah. Mengaum! Suara gajah itu seperti ditaruh di talenan dan hendak dipotong. Faktanya, ini juga masalahnya, Raja Gajah Naga telah bermain pertarungan tangan kosong sepanjang hidupnya, dan langsung menilai kengerian pukulan Zhang Fan, yang telah mencapai ranah kembali ke keadaan alami, dan benar-benar mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya menjadi sebuah pukulan. Jika pukulan ini dilakukan oleh orang lain, Raja Gajah Naga bahkan tidak akan melihatnya. Dia berkulit tebal dan berdaging tebal. Dia selalu bertukar pukulan dan tendangan dengan orang lain, jadi dia tidak menderita kerugian apapun dan terlalu malas untuk melakukan begitu banyak trik. Kali ini berbeda, dia pernah merasakan kekuatan perwujudan hukum langit dan bumi milik Zhang Fan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan pukulan ini. Ah! Suara aneh itu mengguncang langit dan bumi, dan kekuatan Gajah Naga tiba-tiba meletus. Itu benar-benar pertemuan 10 naga dan 10 gajah, tetapi itu tidak cukup untuk dibandingkan dengannya. Di bawah kekuatan aneh ini, kekuatan yang bekerja pada Raja Gajah Naga ketika Zhang Fan mengangkatnya tinggi-tinggi dan melemparkannya ke bawah akhirnya terlepas. Belalai gajah yang besar dan panjang itu langsung dipenuhi darah, dan ia menghadapi pukulan di depannya. Ledakan Pukulan dan hidung, tanpa penyangga, bertabrakan secara langsung, dan tiba-tiba seperti gunung yang membelah bumi. Untuk sementara waktu, dunia berguncang. Baik di langit maupun di tanah, semua orang tidak stabil dan bergoyang. Ledakan Kabut berdarah yang memenuhi langit tiba-tiba meledak seperti awan yang indah. Pada saat yang sama, tubuh asli Gajah Naga dari Raja Gajah Naga terhuyung mundur, kaki gajah besar itu menginjak kekosongan berulang kali, dan baru berhenti setelah tujuh langkah besar mundur. Pada saat yang sama, tubuh aslinya disingkirkan, dan wujud asli kepala gajah dan tubuh manusia muncul di udara. Di seberangnya, perwujudan hukum langit dan bumi milik Zhang Fan menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, Zhang Fan, yang memiliki ukuran seperti orang biasa, muncul kembali di bawah pohon seni mistik dan duduk. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Jutaan dewa membelalakan mata mereka, mencoba untuk mencari tahu hasil pertempuran dari dua orang, yang satu berdiri dan yang satu duduk. Sesaat kemudian, mereka yang bermata tajam melihat belalai gajah yang paling kuat dan paling keras di tubuh Raja Gajah Naga. Setetes demi setetes, darah merembes keluar dan menetes ke bawah. Bukan hanya dia, tangan kanan Zhang Fan juga berdarah. Apa yang akan terjadi kemudian? Melihat mereka berdua terluka, jutaan makhluk abadi itu semakin bingung. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanyakan, jadi mereka hanya bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan menunggu jawabannya. Berbeda dengan mereka, puluhan penguasa dao formasi jiwa yang hadir semuanya terdiam. Di mata para penguasa dao pembentukan jiwa ini, hasil dari pukulan itu tidaklah penting. Tidak mungkin pukulan itu dapat melukai fondasi mereka berdua, apalagi menyebabkan kematian mereka. Apa yang mereka lihat di mata Zhang Fan adalah fakta bahwa ia mampu mengubah tubuh manusianya secara instan menjadi raksasa yang dapat menopang langit. Selain itu, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi yang dapat melawan naga dan gajah. Ada sedikit jejak, dao, di dalamnya. Perwujudan langit dan bumi yang sah. Nama yang bagus, sungguh nama yang bagus. Raja Gajah Naga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menyekah hidungnya yang panjang untuk menghentikan pendarahan. Suaranya teredam karena luka di hidungnya. Perwujudan langit dan bumi yang sah, dao alam. Menggunakan dao alam untuk melawan hukum alam, sungguh mengerikan bahwa tubuh manusia bisa sekuat itu. Ketika kata-kata ini sampai ke telinganya, Zhang Fan tersenyum tipis dan berpikir dalam hati, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Raja Gajah Naga ini terlihat kasar, tetapi dia sangat teliti dan tidak bisa diremehkan. Dong Huang, karena kamu telah memperkuat tubuhmu dengan kekuatan magis, kamu mampu melawanku, iblis yang terlahir alami, tanpa dirugikan. Apapun yang terjadi, kamu telah menang. Raja Gajah Naga tampak sedikit murung, tetapi pada akhirnya dia tetap mengakui kekalahannya. Pada serangan terakhir, Raja Gajah Naga melepaskan kekuatan garis keturunannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Namun, Raja Gajah Naga bertarung dengan tubuh terkuatnya, bagaimana dengan Zhang Fan? Itu hanya kekuatan ilahi. Sekalipun menang, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, apalagi jika dibandingkan dengan kedudukannya yang setara. Meskipun Raja Gajah Naga berkulit tebal, dia juga sangat lugas. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi menemani Raja Singa Biru dan Raja Serigala Bijaksana. Raja Gajah Naga memiliki sikap yang baik, aku mengagumimu. Zhang Fan menangkupkan tangannya ke arah Raja Gajah Naga dari jauh dan berkata dengan penuh hormat. Tidak seperti Raja Serigala Bijak dan Raja Singa Biru, Raja Gajah Naga tidak kalah di saat-saat terakhir. Itu sebenarnya seri dengan kedua belah pihak terluka. Jika dia tidak mau mengakui kekalahan, itu tidak akan terlalu berlebihan. Tanpa diduga, Raja Gajah Naga berkulit tebal, tetapi dia juga bisa mengabaikannya. Jarang sekali dia tidak terjerat dalam menang atau kalah. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan menghela napas panjang tanpa ada yang menyadarinya. Dalam waktu yang singkat, ia bertarung melawan tiga Raja Iblis Kuno berturut-turut. Meskipun ia hanya menggunakan satu tangan dan satu kekuatan ilahi dalam setiap pertempuran, ia kelelahan setiap saat. Bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan rasa lelahnya. Segera setelah itu, dia menekan perasaan ini. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat lusinan awan pemutus roh di langit, terutama salah satunya yang memancarkan cahaya lima warna, seperti pencapaian agung lima elemen, yang secara khusus menarik perhatiannya. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan hendak melanjutkan bicaranya ketika sebuah suara kesal terdengar di langit. Akhirnya giliranku. Menoleh ke arah datangnya suara itu, tiba-tiba awan meledak, bagaikan gunung kecil yang langsung dihantam menjadi debu oleh sebuah tongkat raksasa. Serigala tua yang banyak bicara, singa tua yang rakus, gajah tua yang berkulit tebal, kalian bertiga terlalu lambat. Kalian membuatku menunggu lama, kalian benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Ketika dia berbicara, seekor kera raksasa yang ganas dengan tongkat besi di bahunya jungkir balik dan melompat keluar. Monyet ini, benar-benar nakal. Raja Serigala cerdas, Raja Singa Biru, dan Raja Gajah Naga diejek, namun mereka hanya tertawa dan memarahi, tidak ada seorang pun yang marah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu orang macam apa kera raksasa yang ganas ini? Ini sudah dianggap baik, biasanya, ia mengandalkan tongkat besi di bahunya untuk berbicara. Hahaha. Kera raksasa yang ganas itu mendengus dingin dan memalingkan mukanya, mengabaikan ketiga Raja Iblis itu. Sebaliknya, ia mengamati Zhang Fan dengan mata merahnya. Anak Dong Huang, sebaiknya kau kenali aku. Aku, Sun Tua, dikenal sebagai Raja Kera Besar. Aku, Sun Tua, adalah seekor monyet, Kera Buas, yang dibesarkan oleh alam. Tidak ada yang mengajariku, dan aku tidak tahu apa itu etiket, jadi aku tidak akan bersikap sopan padamu. Aku berada di level yang sama dengan mereka, dan kita bisa dianggap sebagai saudara angkat. Karena mereka telah menderita di tanganmu, aku, Sun Tua, harus membalas mereka. Kera raksasa yang ganas itu tidak langsung menyerang, melainkan mengayunkan tongkatnya dengan tidak sabar. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan tenang, saya pernah mendengar reputasi Raja Kera Besar. Bagaimana Anda ingin bertanding, Raja Kera Besar? Tolong beritahu kami. Baiklah, aku menyukaimu, Old Sun, dan kamu adalah seorang karakter. Luar biasa, luar biasa. Mari kita bertarung dengan baik. Raja Kera Besar mengangkat tongkat besi itu dan berkata, aku, matahari tua, lahir terlambat, dan dalam hal latihan, saudaraku manakah yang tidak lebih kuat dariku? Dalam hal kecerdasan dan pemahaman, aku tidak sebaik Raja Serigala yang cerdas, dalam hal bakat, aku tidak sebaik Raja Singa Biru dan Raja Merak, dalam hal kekuatan, Raja Gajah Naga jauh lebih kuat dariku, dalam hal mencari keberuntungan dan menghindari bahaya, alam semesta bukanlah milik Raja Kura-Kura Hitam. Raja Kera Besar menyingkirkan amarahnya yang ganas dan berbicara kepada mereka satu per satu. Entah mengapa, mungkin karena sifatnya yang pemarah, tak seorang pun menganggap Raja Kera Besar itu tidak berguna. Sebaliknya, mereka menantikan apa yang akan dikatakannya di akhir. Kalau dia memang biasa-biasa saja, bagaimana mungkin dia, Sang Raja Kera Besar, bisa sejajar dengan para Raja Iblis zaman dahulu, yang suka tertawa dan mengumpat dengan amarah yang membara, namun tidak membuat orang lain iri dan tidak merasa tidak puas. Tidak seorang pun yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang mengguncang dunia dan tangan serta kaki yang unik. Apa yang paling aku kuasai dalam hidupku, Sun Tua, adalah bertarung. Aku telah bertarung sejak aku masih muda, dan aku telah bertarung dari dunia manusia hingga alam roh abadi. Saat itu, saudara-saudaraku berbohong kepadaku, mengatakan bahwa alam roh abadi penuh dengan petarung yang hebat. Kalau tidak, aku, Sun Tua, tidak akan pergi ke tempat terpencil itu untuk merasa bosan. Jadi maksudmu Raja Kera ingin bertarung denganku? Tidak, Raja Kera besar terkekeh, sungguh Kera yang buas. Saat tertawa, ia tampak sangat aneh. Sebaliknya, ia tampak lebih sedap dipandang saat marah. Aku, Sun Tua, bukanlah lawanmu dalam hal kekuatan, dan aku menggertakmu dalam hal seni bela diri. Lalu bagaimana Raja Kera berencana untuk bertanding? Zhang Fan sedikit bingung sejenak dan bertanya dengan bingung. Sederhana, Raja Kera besar memukul udara dengan tongkat logamnya, dan udara bergemuruh seolah-olah tidak sanggup menahan beban itu. Ia tampak mengerang. Aku, Sun Tua, punya jurus. Mari kita lihat apakah kau sanggup melakukannya atau tidak. Jika kau bisa menerimanya, maka semuanya akan berakhir. Aku, Sun Tua, akan mengakui kekalahan. Jika kau tidak bisa, maka kau, Dong Huang, akan memakan tongkatku. Raja Kera besar bersandar pada tongkat logam. Matanya berwarna merah darah, seperti lautan darah yang terbakar. Semangat juang yang tak tertandingi muncul di matanya, seolah-olah bisa keluar dari tubuhnya dan meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Melihat ini, Zhang Fan menggigil dalam hatinya. Dia sedikit mengerti mengapa Raja Kera besar bisa berdiri sejajar dengan Raja Daemon lainnya. Semangat juang yang tak pernah padam. Monyet iblis ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, selama ia masih bernafas, kecakapan bertarungnya akan terus meningkat tanpa henti. Ia dapat melawan langit dan mengubur bumi. Sungguh mengerikan. Zhang Fan berpikir dalam hatinya dan meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak ragu untuk menjawab dan berkata dengan tenang, Baiklah, kalau begitu aku, Sun Tua, akan mengalami gerakan Raja Kera. Sambil berbicara, dia duduk bersila dan tidak bergerak. Dia menatap kera raksasa yang ganas di udara dan ingin melihat kartu truf macam apa yang akan dia gunakan. Jutaan makhluk surgawi yang hadir tidak terkejut dengan perilaku Zhang Fan. Tidak peduli siapa lawannya, dia akan selalu menyerang setelah lawannya. Seolah-olah dia ingin melihat trik apa yang dimiliki lawannya sehingga dia dapat menargetkan dan menahan mereka. Yang paling mengerikan adalah bahwa dalam pertempuran terus-menerus, Zhang Fan tidak mengulangi triknya. Dia bertarung dengan lawannya di titik terkuat mereka. Selain itu, dia tidak menang dalam satu pertempuran, tetapi dia setara dengan lawannya. Dia menggunakan semua jenis trik dalam aliran yang tak berujung, seolah-olah tidak ada habisnya. Untuk sesaat, tanpa memandang kawan atau lawan, semua orang menantikannya. Pada saat yang sama, Raja Kera Besar akhirnya menggunakan gerakan yang disebutkannya. 1267 Beberapa tahun yang lalu, ketika saya sedang tidur di gunung, tiga sinar cahaya kemasan jatuh dari langit dan mengenai saya beberapa kali. Raja Kera Besar tiba-tiba mengatakan hal ini secara tiba-tiba. Baik Zhang Fan maupun saudara-saudara Raja Monsternya, mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Raja Kera Besar. Itu sangat menyakitkan hingga saya hampir mati karena rasa sakitnya. Ketika saya bangun, ada tiga helai rambut kemasan di belakang kepala saya. Saat Raja Kera Besar berbicara, dia mengulurkan cakar monyetnya dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Ketika dia mengulurkan cakarnya lagi, tiga helai rambut emas itu tergeletak di telapak tangannya dengan patuh. Raja Kera Besar tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain dan melanjutkan, saya, Sun Tua, mencobanya dan menyadari bahwa ketiga helai rambut emas ini adalah pasangan yang cocok. Mereka sangat kuat. Sayang sekali aku belum bisa menemukan seseorang yang bisa kuajak menguji kemampuanku, Pak Tua Sun. Mereka semua kalah telak hanya dengan beberapa pukulan dan langsung tewas. Mereka bahkan tidak sanggup menerima beberapa pukulan. Sungguh menyebalkan. Pada awalnya, masih ada orang yang mendengarkan Raja Kera Besar. Ketika tiga helai rambut emas muncul, perhatian semua orang tertarik padanya dan tidak ada yang mendengar apa yang dikatakannya. Ketika tiga helai rambut emas itu tersembunyi di balik kepala Raja Kera Besar, itu tidak menjadi masalah. Bahkan Zhang Fan tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda dari helai rambut yang tak terhitung jumlahnya di kepala Raja Kera Besar. Namun, ketika tiga helai rambut emasnya dicabut oleh Raja Kera Besar, keadaan berubah. Tiga gelombang energi spiritual yang melimpah dipancarkan dari rambut emas itu. Seolah-olah itu bukan tiga helai rambut, melainkan tiga senjata surgawi. Benar sekali, senjata surgawi. Aura yang dipancarkan oleh tiga helai rambut emas itu berbeda dengan aura dari dunia kultivasi surgawi. Seolah-olah seseorang telah muncul di antara sekelompok monyet. Itu sangat menarik perhatian. Ketika mereka merasakan keanehan dari ketiga helai rambut emas ini dan mengingat apa yang dikatakan Raja Kera Besar sebelumnya, semua orang tidak dapat membedakan antara kawan dan lawan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat itu juga. Mereka merasa bahwa daul langit tidak adil, dan tidak berdaya melawan Dusong. Keberuntungan Raja Kera Besar dapat dikatakan tak tertandingi dan tak pernah ada sebelumnya hingga mampu terkena senjata surgawi saat sedang tidur. Di hadapan semua orang, monyet itu tidak merasa ada yang salah. Ia hanya memegang tiga helai rambut emas di depannya dan kemudian, dia gagal. Fiuh! Tiga helai bulu emas beterbangan seperti bunga yang berkibar. Sedangkan untuk titik tertinggi, tiba-tiba tenggelam sebelum langsung jatuh dengan keras, berubah menjadi tiga kera ganas yang memegang tongkat besar di tangan mereka dan meraung ke langit. Ketiga kera berser itu semuanya memiliki penampilan yang sama dengan Raja Kera Besar. Bahkan batang logam di tangan mereka pun sama. Saat mereka mengacungkannya, setetes air pun tidak dapat melewatinya. Mereka seperti tiga pusaran angin saat mereka menyerang pohon fusang. Ya ya ya! Sang kera ganas meraung dan mengacungkan pentungan logamnya, disertai angin kencang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu pasir ke langit. Akan tetapi, ada sepasang mata, tatapan mereka seakan nyata, menembus segala hal saat mereka fokus pada tubuh ketiga kera yang ganas itu. Dalam waktu kurang dari seperseribu detik, semua orang menarik kembali pandangannya, dan semuanya tampak sedikit terkejut dan bingung. Tidak ada bedanya. Itu memang monyet. Auranya persis sama, dan kekuatannya setidaknya 70% atau lebih tinggi. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki kesadaran, dan tidak perlu mengendalikan mereka. Petik 2.2 Wawasan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak para kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli berapa banyak wawasan yang mereka peroleh, hanya ada satu kata yang dapat digunakan. Mengerikan Coba pikirkan, ketiga kera ganas ini memiliki setidaknya 70% kekuatan Raja Kera Besar. Selain itu, mereka memiliki spiritualitas sendiri dan tidak perlu dikendalikan. Jika mereka bertarung bersama dengan Raja Kera Besar, efeknya mungkin akan lebih besar daripada empat Raja Kera Besar yang digabungkan. Jika berbicara tentang Donghuang Zhang Fan, Raja Singa Biru, Raja Gajah Naga, Raja Serigala Bijaksana, dan Raja Kera Besar, berapa banyak harta dan teknik yang mereka miliki yang dapat dikatakan beberapa kali lebih kuat. Jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Tiga helai bulu emas Raja Kera Besar adalah salah satunya. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa ketiga helai bulu emas ini sangat mudah digunakan. Raja Kera Besar hanya perlu meniupnya dengan santai dan ketiga kera ganas itu tampaknya muncul begitu saja. Tidak memerlukan usaha atau waktu apapun. Itu sangat mengerikan. Monyet yang baik sekali, kebenar-benar menyembunyikan jurus ini. Raja Gajah Naga, Raja Serigala Bijaksana, dan yang lainnya semua tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Raja Kera Besar. Jika mereka berada di posisi yang sama dengan Zhang Fan, mereka tidak akan mampu menahan serangan dari Raja Kera Besar ini. Jika mereka berada dalam kondisi seperti itu, tidak perlu menyebutkan Zhang Fan yang sedang menghadapi tiga kera ganas itu. Rambut di dahinya menjadi berantakan karena tekanan tongkat logam itu. Anak-anak, serang aku, mata hari tua. Monyet itu memegang gada dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Ia tampak sangat bersemangat karena ia langsung memasuki kondisi siap bertarung. Semangat juang yang tak tertandingi terlihat membara di matanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat, seolah-olah dia siap menerkam Zhang Fan kapan saja. Huff! Monyet ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Tatapan Zhang Fan menyapu ketiga kera ganas itu saat dia menatap Raja Kera Besar. Dia bisa merasakan bulu-bulu di tubuhnya bergetar. Seolah-olah niat bertarung yang kuat dipancarkan dari tubuh Raja Kera Besar. Begitulah yang dimaksud Raja Kera Besar ketika dia berkata bahwa jika aku tidak mampu menahan serangan ini, aku akan memakan gada miliknya. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum pahitnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang direncanakan monyet itu. Ketiga kera ganas itu adalah kekuatan utama penyerangan. Mereka juga digunakan untuk mengalihkan perhatian Raja Kera Besar. Jika Zhang Fan terganggu saat berhadapan dengan mereka, akan sulit baginya untuk lolos dari gada Raja Kera Besar. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup, dia akan terjerat dengan Raja Kera Besar. Dengan niat bertarung yang mengerikan dari Raja Kera Besar, dia takut Raja Kera Besar tidak akan beristirahat sampai dia mati. Saya harus berhadapan dengan tiga kera ganas dan saya tidak bisa diganggu pada saat yang bersamaan. Saya khawatir kemampuan ilahi yang normal tidak akan mampu memenuhi persyaratan ini. Tiba-tiba, pikiran Zhang Fan menjadi jernih seperti cermin. Pada saat kritis ini, kemampuan ilahi yang telah dipahaminya 10 tahun lalu muncul di benaknya. Pertama, ia bertarung dengan Patriark Perbatasan Utara, lalu ia bertarung dengan Raja-Raja Iblis Kuno. Kemampuan ilahi yang digunakan Zhang Fan, selain dari alam semesta lengan dan perwujudan hukum langit dan bumi, semuanya adalah kemampuan ilahi Buddha. Namun, pada kenyataannya, dalam proses memahami takdir kuali perunggu dan mengekstraksi jejak kekuatan mistik untuk menciptakan dan menyempurnakannya, kekuatan mistik pertama dan akses Dharma terkuat milik Zhang Fan adalah teknik rahasia Taoist Ortodoks. Lupakan saja, saya akan mencobanya pada monyet ini. Pokoknya, akan ada pertempuran pada akhirnya, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya. Berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan. Dia mengangkat kepalanya dan menghadapi tiga kera ganas itu. Dia tidak hanya tidak menghadapi mereka secara langsung, tetapi dia malah menghindarinya. Sebaliknya, dia duduk bersila dan memejamkan mata. Sekilas, tampak seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Di atas kepala Zhang Fan, di atas awan keberuntungan, keluarga si perlahan-lahan muncul. Auranya teratur, dan berubah dari proyeksi menjadi entitas nyata. Terlepas dari perbedaan ukurannya, Grand Orient Realm tidak berbeda dengan dunia nyata yang lebih rendah. Dunia yang unik. Inikah asal usul jiwa Donghuang? Bagaimana ini mungkin? Itulah pohon fusang. Sejak zaman dahulu kala, pernahkah ada orang yang memiliki jiwa asal yang begitu mengerikan? Orang pertama dalam sejarah. Seruan keterkejutan dan ketidakpercayaan hampir mengalahkan angin kencang yang ditimbulkan oleh kera-kera yang ganas itu. Sebelumnya, meskipun Zhang Fan pernah menggunakan kekuatan Grand Orient Realm, dia hanya merasakannya sebentar dan tidak pernah mengungkapkannya secara penuh. Oleh karena itu, meskipun ada orang yang telah menebaknya sebelumnya, pada akhirnya itu tidak akurat, dan tidak memiliki efek yang begitu mengejutkan. Namun, tak lama kemudian, seruan semua orang terhenti tiba-tiba. Mereka bahkan lebih terkejut dan terdiam sesaat. Di bawah alam timur besar, mata Zhang Fan tertutup rapat. Dia mengulurkan tangan dari lengan bajunya dan dengan sungguh-sungguh menunjuk ke alam timur besar. Dia berkata, Rekan Tawis Fusang, tolong tunjukkan dirimu. Ledakan. Di alam timur besar, pohon Fusang bergetar hebat. Segera setelah itu, api kemasan matahari membumbung tinggi ke langit dan menelan seluruh pohon, mengubahnya menjadi awan udara jernih dan menghilang dari alam timur besar. Pada saat yang sama, udara jernih melintas di depan Zhang Fan dan mengembun menjadi sosok yang mengenakan jubah merah kemasan. Pemandangan sepuluh matahari yang membumbung tinggi di langit seolah-olah matahari telah berubah menjadi manusia, dan auranya agung dan agung. Orang ini berhadapan langsung dengan Zhang Fan. Kalau bukan karena pakaian dan aura mereka yang berbeda, itu seperti melihat ke cermin. Itu adalah Fusang Daois yang disebutkan Zhang Fan. Rekan Tawis Yunci, tolong tunjukkan dirimu. Dia menunjuk jari lainnya, dan di alam timur besar, di bawah prasasti pusat klansi, sebagian tanah tiba-tiba runtuh. Awan yang tak terbatas berjatuhan dan berubah menjadi udara jernih yang menyembur keluar. Rekan Tawis Klansi, tolong tunjukkan dirimu. Dunia unik dari Grand Orient Realm, yang seluas sembilan provinsi, telah menghilang. Hanya Golden Crow yang membubung tinggi di langit dan tablet Klansi mengjulang tinggi di kehampaan, menopang kerangka Grand Orient Realm. Di depan Zhang Fan, ada tiga orang yang berbaris dalam satu baris. Semuanya memiliki penampilan yang sama, satu orang mengenakan jubah merah kemasan, satu orang mengenakan mahkota awan, dan yang terakhir adalah Bang Sawansi. Salam, Rekan Tawis. Ketiga, Zhang Fan, membungkus serempak. Saya serahkan ketiga kerabuas ini kepada Anda, Rekan-rekan Tawis. Terima kasih. Zhang Fan tersenyum dan membalas sapaan itu tanpa tergesa-gesa. Kamu dan aku adalah satu, jadi tidak perlu bersikap sopan begitu. Kami berangkat sekarang. Begitu dia selesai berbicara, ketiga, Zhang Fan, menyerang ketiga kerabuas itu. Dalam sekejap, suara pertempuran bergema di antara awan. Zhang Fan, yang berubah dari pohon fusang dilindungi oleh api kemasan matahari yang tak terbatas. Tubuhnya menempati batas antara kayu dan api, memiliki keganasan api dan vitalitas kayu yang tak pernah berakhir. Zhang Fan, yang bertransformasi dari pohon yunci disertai dengan energi dharma yang besar, dan ia dapat menarik energi spiritual sesuka hatinya tanpa perlu khawatir akan kehabisan energi. Zhang Fan, yang berubah dari klanzi bagaikan perwujudan bumi, berat dan mengesankan, serta tak tergoyahkan. Satu lawan satu, tiga, Zhang Fan, dan tiga, Raja Kera Besar, benar-benar terkunci dalam pertempuran untuk beberapa saat. Dari saat Raja Kera meniup tiga helai rambut emasnya hingga saat Zhang Fan membelah roh primordialnya menjadi tiga klon, hanya butuh sekejap mata. Dalam waktu sesingkat itu, semua kultifator yang menyaksikan pertarungan merasa terpesona dan terkejut, seakan-akan mereka sedang menunggangi angin dan memecah ombak. Ketika ketiga Zhang Fan bertarung melawan tiga keraganas, Zhang Fan sedang duduk bersila di bawah pohon kemampuan ilahi. Sikapnya sangat santai, dan dia menghadapi tatapan tajam Raja Kera Besar. Keadaannya saat ini adalah dia terlihat santai di luar, tetapi dia tegang di dalam. Ketiga klon itu memiliki kecerdasan mereka sendiri dan hampir sama dengannya, jadi dia tidak perlu terganggu untuk mengendalikan mereka. Dalam keadaan seperti itu, semangat, tenaga, dan roh Raja Kera terkonsentrasi hingga pada titik ekstrim, tetapi dia tidak dapat mengayunkan tongkatnya sama sekali. Huff, huff, huff. Seolah tak dapat menahan keinginan untuk bertarung, Raja Kera menghela nafas berat dan berteriak, teknik sihir macam apa ini? Semua orang ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Menggunakan teknik sihir untuk melawan tiga helai rambut emas pada tingkat artefak surgawi, metode seperti itu bisa dikatakan mengejutkan, dan tentu saja menarik perhatian orang-orang. Satu berubah menjadi tiga yang murni. Teknik sihir ini disebut satu berubah menjadi tiga yang murni. 1268. Kekuatan ajaib ini disebut Ki, mengubah, tiga, yang, murni. Zhang Fan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang hukum surga. Ketika lima kata, tiga yang murni, keluar dari mulutnya, tiba-tiba terdengar gemuruh guntur antara langit dan bumi. Seolah-olah ada kemarahan dan hukuman surgawi yang meledak. Ketika gemuruh guntur bergema, awan kuning keberuntungan di atas kepalanya tampak telah dirangsang oleh sesuatu. Tiba-tiba mengembang dan berubah. Seolah-olah kanopi kuning telah terangkat, memancarkan cahaya tak terbatas dan menutupi langit dan bumi. Di tempat cahaya kuning itu berada, kilatan petir yang mulai muncul tampaknya telah menerima sebuah dekrit. Mereka langsung menghilang menjadi ketiadaan. Langit dan bumi kembali jernih. Guntur dan kilat saling berpotongan dan berubah menjadi langit cerah. Seluruh proses itu hanya berlangsung kurang dari satu tarikan napas. Terlalu banyak yang dapat diterima mata dan mereka tidak dapat bereaksi. Ketika debu mulai meredah, seseorang menghela napas panjang. Kekuatan ajaib ini dinamai sesuai hukuman surgawi. Sungguh, tiga makhluk murni yang hebat. Begitu kata-kata itu di ucapkan, kata-kata itu langsung tenggelam dalam kegaduhan yang tiba-tiba. Tidak seorang pun dapat mengatakan siapa yang mengucapkannya. Mereka hanya tahu bahwa suara itu sudah tua dan memiliki kewibawaan yang tak terlukiskan. Itu adalah sikap seseorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Enam sinar cahaya di langit itu pun terpencar saat bersentuhan. Mereka terbagi ke enam arah dan terbang mundur. Mereka mendarat di tanah dan memperlihatkan sosok mereka. Mereka adalah tiga perwujudan dari Zhang Fan, Fusang, keluarga Zi, dan Yunqi. Tiga rambut emas raja kera besar telah berubah menjadi tiga kera yang ganas. Pada saat ini, ketiga kera ganas itu tidak lagi ganas dan marah. Mereka seperti ingin menghancurkan segalanya dengan ayunan tongkat mereka. Sebaliknya, mereka tampak dalam keadaan menyedihkan. Beberapa rambut mereka hangus, beberapa tertutup tanah, dan beberapa tertutup luka dan memar. Sekilas, mereka tampak agak menyedihkan. Ketiga perwujudan Fusang, keluarga Zi, dan Yunqi tidak dalam kondisi sempurna. Namun, mereka pada awalnya gagah berani. Selain itu, mereka dibentuk oleh roh primordial Zhang Fan. Selama mereka tidak dihancurkan di tempat, mereka akan langsung kembali ke keadaan semula. Tidak ada luka yang terlihat meskipun mereka ditekan. Ketiga perwujudan itu sama seperti sebelumnya. Ketiga keraganas itu berada dalam kondisi menyedihkan. Tak perlu dikatakan siapa yang lebih unggul. Huf, huf, huf. Suara terengah-engah yang dahsyat itu begitu jelas dan memekatkan telinga di tengah lapangan yang tiba-tiba sunyi. Melihat ke arah sumber suara, terlihat seekor keraganas dengan api menyala di matanya. Tubuhnya membungkus seperti busur, dan batang logamnya terangkat tinggi, seolah-olah bisa menebas kapan saja. Raja Kerabesar. Kabut putih mengembun di sekitar mulut dan hidungnya seperti kabut. Napasnya yang cepat bahkan mengubah suara angin, menyebabkan orang membayangkan kepala monyet yang mengamuk di benak mereka saat mendengarnya. Raja Kerabesar mengangkat tongkat logamnya berulang kali, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Dia mengerti bahwa jika dia menyerang Zhang Fan dengan serangan ini, dia pasti tidak akan mampu menghadapi Zhang Fan yang sedang waspada penuh. Ini akan menjadi pertempuran sampai mati setelah ini, dan tidak akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Hu hu hu. Aku, matahari tua, bosan sekali. Raja Kerabesar mengeluarkan rawungan keras, dan tiba-tiba menghantam dengan kekuatan yang tampaknya akan membelah gunung. Namun, itu tidak ditujukan pada Zhang Fan. Sebaliknya, itu menghantam kehampaan, dan menimbulkan gelombang riak. Seolah-olah ruang telah hancur. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang, dan angin kencang menghantam tanah. Jurang yang panjangnya beberapa puluh mil tampak mengesankan di tanah. Orang-orang yang menyaksikan kekuatan serangan Raja Kerabesar semuanya diam-diam terkejut. Mereka tahu bahwa jika serangan ini mengenai tubuh mereka sendiri, bahkan daging mereka pun tidak akan tersisa. Pada saat yang sama, ketika mereka memikirkan bagaimana Dong Huang Zhang Fan benar-benar mampu memaksa Raja Kerabesar untuk melampiaskan serangan yang begitu mengerikan ke udara, perasaan kagum muncul dalam hati mereka. Saat Raja Kerabesar melampiaskan amarahnya, tiga kera berbulu emas berubah kembali menjadi tiga helai rambut emas bersamaan dengan hembusan angin yang tiba-tiba. Mereka terbang ke belakang kepalanya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, mereka menghilang ke dalam sejumlah besar rambut halus di kepalanya. Dalam sepersekian detik, hanya napas berat Raja Kerabesar yang terdengar di seluruh dunia, dan itu pun tidak berhenti. Meskipun Raja Kerabesar tidak mengatakan apapun tentang mengakui kekalahan, tindakannya telah mengungkapkan niatnya. Dengan karakternya, akan lebih mudah baginya untuk membunuhnya daripada dia berkata, Aku, Oolsun, mengakui kekalahan. Zhang Fan tersenyum tipis, dan dia tidak terganggu olehnya. Lagi pula, dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan kera yang ganas ini. Hanya memikirkan semangat juang yang tak pernah padam seperti itu membuatnya pusing. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan klon Fusang, Yunqi, dan keluarga Zi berubah menjadi tiga gumpalan udara bening yang terbang ke roh primordial di atas kepalanya. Tak lama kemudian, prefektur keluarga Zi, inti Yunqi, dan pohon Fusang muncul satu per satu, dan mereka membentuk dunia sekali lagi. Aku, matahari tua, bosan sekali. Raja Kera Besar meraung lagi, dan itu sama persis seperti sebelumnya. Bahkan, napasnya bahkan lebih berat, dan orang-orang yang melihatnya tidak bisa tidak bersimpati padanya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi kera yang begitu ganas untuk menekan keinginannya untuk bertarung dalam pertempuran besar. Melihat ini, Zhang Fan mengangkat alisnya, dan dia tampak sedang berpikir keras. Zhang Fan pernah mendengar tentang kera ganas ini sebelumnya. Ia terkenal karena sifatnya yang suka berperang, dan kekalahan naga gila klan naga tidak dapat dibandingkan dengannya. Zhang Fan tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia berada di hadapan Raja Kera Besar dan merasakan semangat juangnya yang tak pernah padam, dia pun mengerti mengapa Raja Kera Besar begitu agresif. Dalam keadaan seperti itu, pasti ada alasan mengapa Raja Kera Besar bisa menekan semangat juangnya. Saat Zhang Fan tengah merenung, Raja Kera Besar meraung, Kura-kura tua, bukankah kamu tak terkalahkan dalam ramalan, dan kamu memiliki rahasia surgawi di tanganmu. Keluarlah dan bertarunglah dengan Kaisar Timur ini. Raja Kera Besar meraung sambil melambaikan tongkat besinya, dan angin kencang bertiup seperti cambuk, langsung menghancurkan sebongka awan yang mengambang. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti logam yang saling beradu. Mendesah. Dasar monyet, kau masih saja gegabuh. Apa kau tidak takut akan menghancurkan tempurung orang tua ini? Awan yang mengambang pun menghilang, dan sesosok tubuh bungkuk muncul di hadapan semua orang. Lelaki tua itu tampak seperti berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan, dan dia hampir dikubur. Dia jinak dan baik hati, dan dari sudut pandang manapun, dia tampak tidak berbahaya, seperti lelaki tua yang rendah hati di desa. Kalau saja orang tua ini tidak membawa cangkang kura-kura besar di punggungnya, akan sulit dipercaya kalau orang ini adalah salah satu raja iblis kuno, yang terkenal dengan ilmu ramalannya, Raja Kura-Kura Hitam. Raja Serigala bijaksana penuh akal, dan Raja Kura-Kura Hitam bersikap tegas. Kedua raja iblis kuno ini merupakan tokoh kunci dalam pertikaian antara klan iblis dan klan manusia di era kejayaan itu. Raja Serigala bijaksana memiliki banyak akal, dan ia memiliki sepuluh rencana dalam satu langkah. Di antara ras iblis, yang dikenal karena kekuatan kasar mereka, ia dianggap sebagai orang yang berbeda. Raja Kura-Kura Hitam pandai meramal, dan ia pandai mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Ia adalah pemandu bagi ras iblis, dan gayanya berbeda dari kebanyakan Raja Iblis. Aku baru saja bertemu dengan Raja Serigala bijaksana, dan sekarang aku harus bertarung dengan Raja Kura-Kura Hitam. Zhang Fan menyipitkan matanya dan menatap Raja Kura-Kura Hitam dari ujung kepala peramal ilahi. Peramal ilahi dari alam semesta Yunzong. Orang itu sangat mirip dengan Raja Kura-Kura Hitam, dan bisa dikatakan mereka adalah tipe orang yang sama. Ramalan, Raja Kura-Kura Hitam memiliki reputasi yang hebat, tetapi jika dia ingin bersaing denganku, dia telah menemukan orang yang salah. Zhang Fan sangat yakin dengan keajaiban Ramalan Surga Agung. Jika itu adalah seorang pejuang yang mengamuk seperti Raja Kera Besar, dia masih akan memiliki beberapa keraguan. Adapun apa yang disebut Ramalan Rahasia Surgawi, itu bukan apa-apa di matanya. Dasar Kura-Kura Tua, cangkangmu bahkan lebih keras dari tongkat besiku. Bagaimana bisa begitu mudah pecah? Raja Kera Besar melambaikan tongkatnya dengan tidak sabar dan berteriak, jangan bicara omong kosong lagi. Kura-Kura Tua, cepatlah maju dan bertandinglah dengan bocah dong huang itu. Huh, Raja Kura-Kura Hitam menghela napas panjang. Buat apa repot-repot, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Monyet, cari orang lain, misalnya. Hai, Kura-Kura Tua, kalau hari ini kau tidak memberiku penjelasan yang baik, jangan salahkan aku karena memukul tempurungmu seperti genderang. Raja Kera Besar sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat itu, dia benar-benar ingin memukul tempurung Raja Kura-Kura Hitam seperti genderang. Raja Kura-Kura Hitam telah bersama monyet ini selama puluhan ribu tahun dan mengenalnya dengan sangat baik. Dia menghela napas dan berkata, baru saja, Kura-Kura Tua ini membuat ramalan untukku. Jika kau membuatku penasaran, ambillah tongkat Kura-Kura Tua ini. Raja Kura-Kura Hitam terbiasa bersikap lambat dan tidak tergesa-gesa. Ketika mendengar ini, dia buru-buru berkata, menurut ramalan, jika kita tidak bertanding, kita pasti akan kalah. Tongkat yang diangkat tinggi oleh Raja Kera Besar itu berhenti sejenak, dan wajahnya yang seperti monyet memerah dan uap mengepul darinya. Jelas bahwa dia marah sampai batas tertentu, dan dia berteriak keras, dasar Kura-Kura Tua, cangkang Kura-Kuramu pasti telah kupecahkan terakhir kali, dan kamu pasti telah membuat kesalahan dalam ramalanmu. Mendesah Raja Kura-Kura Hitam menghela nafas lagi dan berkata, jika ramalan itu benar, Kura-Kura Tua ini tentu saja tidak perlu bertanding. Jika ramalan itu salah, itu berarti tingkat kultifasi Donghuang telah mencapai tahap di mana ia dilindungi oleh Sungai Takdir. Apa gunanya bersaing? Monyet, mengapa kau ingin orang tua ini mempermalukan dirinya sendiri? Kamu, aku, kamu. Si kera yang ganas itu tergagap cukup lama. Ia tidak tahu apakah harus mengangkat tongkat di tangannya atau menurunkannya. Meskipun Raja Kera Besar memiliki sifat pemarah, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Kata-kata Raja Kura-Kura Hitam sangat jelas. Jangan berisik dan majulah untuk bertanding. Jika tidak, ambil tongkat Kura-Kura Tua ini. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Wah, 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 wah. Setelah menahannya cukup lama, Raja Kera Besar berteriak, Aku bosan sekali. Di langit, seekor kera ganas meraung marah. Di tanah, jutaan makhluk abadi saling memandang dengan kaget. Ada rasa bangga yang tak terlukiskan di hati mereka. Zhang Fan, yang juga dikenal sebagai Dong Huang, adalah kultifator terkuat di dunia manusia. Di hadapan mereka, ia menggunakan tekniknya yang tak tertandingi untuk mengalahkan semua pahlawan di dunia. Ia membuat Raja Serigala Bijaksana, Raja Singa Hijau, Raja Gajah Naga, dan Raja Kera Besar tunduk kepadanya. Sekarang, Raja Kura-Kura Hitam dikalahkan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sepanjang jalan, melihat sikap Dong Huang, banyak orang mengaguminya dan mengaguminya. Teknik yang tak tertandingi untuk mengalahkan semua pahlawan di dunia. Begitulah seharusnya kita. Saat jutaan makhluk abadi mulai bersemangat, kesabaran Raja Kera Besar telah mencapai batasnya. Dia melihat awan berwarna-warni di langit dan berteriak. Bos Merak, mengapa kau tidak menunjukkan dirimu sekarang? Kapan kau akan menunjukkan dirimu? Sekelompok Raja Iblis Kuno muncul satu demi satu. Dari awal hingga akhir, monyet itu hanya memanggil Raja Kera Besar dengan sebutan, Bos. Ini menunjukkan betapa pentingnya burung Merak baginya. Meskipun dia marah, dia tidak berani mempermalukan burung Merak itu. Merak. Zhang Fan mengangkat alisnya dan sebuah nama muncul di benaknya. Raja Roda Merak Cahaya. Para pembudidaya kuat kuno menjelajahi alam semesta dan Raja-Raja Iblis memerintah suatu wilayah. Selama zaman kemasan, nama Raja Roda Merak Cahaya sudah cukup untuk membuat semua orang gemetar ketakutan. 1269 Raja Merak Roda Cahaya. Ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Tubuh asli Raja Merak Roda Cahaya adalah salah satu binatang Iblis kuno yang tak tertandingi, Merak 5 elemen. Tubuhnya memiliki lima bulu berwarna yang sesuai dengan 5 elemen. Ia dilahirkan dengan makna mendalam dari 5 elemen dan dapat dikatakan memiliki dasar yang dalam. Kekuatan tubuhnya cukup untuk mendominasi untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Raja Merak Roda Cahaya memang merupakan bakat hebat di generasinya. Dia menciptakan kemampuan ilahinya sendiri dan memadatkan 5 elemen Merak menjadi roda besar 5 elemen. Ketika roda berputar, ia terbagi menjadi 5 elemen dan tidak dapat melarikan diri dari keadilan. Dapat dikatakan bahwa itu mengejutkan. Secara tegas, Zhang Fan dapat dianggap memiliki tingkat interaksi tertentu dengan burung Merak paling menakutkan ini sejak zaman dahulu. Ketika dia mendengar nama Raja Roda Merak keluar dari mulut kerai yang ganas itu, ekspresinya berubah dingin. Raja Merak Roda Cahaya, binatang iblis nomor 1 dalam seribu tahun, Kong Meng. Pertemuan kebetulan yang dialaminya di pulau besar terpencil di masa lalu masih terbayang jelas dalam ingatannya setelah beberapa ratus tahun dan tidak pernah pudar. Pandangan Zhang Fan tak dapat ditahan lagi dan tertuju pada awan lima warna di langit. Itulah pusat dari puluhan awan alam transformasi ilahi. Secara sengaja atau tidak sengaja, awan alam transformasi ilahi lainnya menjaga jarak tertentu darinya dan mengelilinginya di bagian tengah. Perasaan yang tidak disengaja itu bagaikan bintang-bintang yang mengelilingi matahari tetapi takut terhadap panasnya matahari, jadi mereka menjaga jarak tertentu. Itu penuh rasa hormat sekaligus takut. Dengan pikiran cermat Zhang Fan, dia telah menghafal awan lima warna ini di dalam hatinya dan dapat menebak orang di dalamnya. Pada saat ini, ketika dia mendengar auman raja kera besar, dia segera menoleh. Pada saat yang sama, terdengar desahan yang tak terlukiskan disertai denting tawa seperti lonceng dari kehampaan. Desahan itu tidak menentu, membuat orang tidak dapat menentukan sumbernya. Tak lama kemudian, awan-awan terbelah dan kabut pun menghilang, menampakkan cahaya warna-warni. Awan-awan pun menghilang, menampakkan kanopi warna-warni yang mengjulang tinggi, dan di bawahnya terdapat singgah sana yang sangat indah. Di tengah-tengah lingkungan yang megah dan mempesona ini, seorang laki-laki setengah bayah berpakaian juba biasa dengan warna yang polos dan bersih duduk tinggi di atasnya. Sangat cantik, tetapi kembali menjadi biasa saja. Melihat pemandangan ini dan berhadapan dengan orang ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir seperti itu. Meskipun wajah pria paru bayah itu ditutupi oleh lapisan cahaya lima warna yang kabur, terlepas dari apakah itu pengetahuan atau persepsi, jutaan orang abadi hampir segera yakin bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara raja-raja iblis kuno, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari satu generasi, Raja Merak Roda Cahaya. Di samping singgah sana Raja Merak Roda Cahaya, ada dua wanita muda yang cantik. Orang di sebelah kiri memiliki ekspresi yang tenang dan tenteram. Alisnya indah seperti lukisan. Dagunya sedikit terangkat, memperlihatkan harga dirinya. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan bertemu orang ini, monster terkuat dalam seribu tahun, Kong Meng. Wanita ini adalah Kong Meng, yang pernah ditemui Zhang Fan di pulau terpencil. Pada saat yang sama, dia juga putri dari Raja Merak Roda Cerah dan Merak Api Angin. Wanita di sebelah kanan agak mirip dengan Kong Meng, tetapi dia bahkan lebih cantik. Ekspresinya sedikit naif dan polos, dan matanya yang cerah berputar-putar saat dia menutup mulutnya dengan tangannya yang ramping. Jelas bahwa tawa seperti lonceng dari sebelumnya berasal darinya. Paman monyet, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu kalah dalam pertarungan dan kamu masih harus meminta bantuan ayahku. Kamu tidak tahu malu. Gadis muda itu tersenyum lembut, dan dia mengulurkan jari kelingkingnya yang seputih salju untuk membelai wajahnya sambil menjulurkan lidahnya, dan dia memiliki penampilan yang sangat imut. Terutama ketika dia mengucapkan kata, malu, itu menyebabkan wajah monyet Raja Kera Besar yang ditutupi bulu menjadi merah, dan itu tidak sedikitpun lebih rendah jika dibandingkan dengan pantatnya. Ini, Tian Yi kecil, itu. Raja Kera Besar yang malang itu tergagap lama sekali, tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa. Sebelumnya, dia begitu garang sehingga orang lain tidak berani berpikir ke arah itu. Dia sendiri juga tidak merasa seperti itu, jadi tidak apa-apa. Sekarang setelah Tian Yi kecil menunjukkannya, bahkan Raja Kera Besar sendiri merasa seperti anak kecil yang kalah dalam pertarungan dan kembali ke orang tuanya untuk melampiaskan amarahnya. Dia, malu. Jika orang lain yang mengatakan itu, mereka mungkin akan menambahkan kata, kesal, setelah kata, malu. Namun, Raja Kera Besar benar-benar tidak bisa merasa kesal dengan peri kecil ini. Gadis muda itu bernama Kong Tianyi. Dia adalah keturunan langsung dari Raja Merak Roda Cerah. Dia baru lahir beberapa abad yang lalu, yang seusia dengan Zhang Fan. Namun, dia jarang berhubungan dengan orang lain. Dia imut dan polos, dan bakatnya mengejutkan. Dia sangat dipuja oleh Raja Merak Roda Cerah dan Raja Daemon Kuno. Dia pada dasarnya dimanja oleh semua orang. Dibandingkan dengan Kong Tianyi, Kong Meng, yang juga putri Raja Merak Roda Cerah, tidak ada apa-apanya. Setelah dia lahir, Raja Merak Roda Cerah sama sekali tidak mempedulikannya. Hanya ketika dia menunjukkan bakatnya sebagai Merak Lima Elemen, dia kembali ke dunia roh. Perbedaan perlakuan antara keduanya dapat dikatakan bagaikan langit dan bumi. Raja Kera Besar tidak hanya ingin mencari lubang di tanah untuk bersembunyi, tetapi Kong Tianyi juga tidak lagi tertarik untuk mempermalukannya. Matanya yang cerah dan jernih bersinar dengan rasa ingin tahu saat dia mengamati Zhang Fan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Raja Merak Roda Cerah, Ayah, bagaimana menurutmu jika kakak Donghuang menjadi guruku? Urk. Bahkan dengan ketenangan Raja Merak Roda Cerah, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia menepuk dahinya dan berkata, Putriku yang berharga, apa yang salah denganmu sekarang? Mengapa Anda memikirkan hal ini? Kemampuan luar biasa kakak Donghuang sangat kuat. Tianyi ingin mempelajarinya. Tianyi. Kong Tianyi tidak peduli dengan situasi apapun. Dia langsung meraih lengan Raja Merak Roda Cerah dan menariknya ke atas. Dia tidak lupa berkata, Ayah, kemampuan luar biasamu sangat sedikit. Sudah sepuluh hari sejak Tianyi mempelajari kemampuan baru. Mendengar ini, Raja Merak Roda Cerah terdiam. Raja Kera Besar dan yang lainnya saling memandang dan berkeringat dingin. Mereka telah sangat menderita karena kemampuan mengerikan Kong Tianyi. Bakat Kong Tianyi sangat tinggi. Kemampuannya untuk memahami kemampuan dan mantra yang luar biasa sangat tinggi. Dia menguasainya dengan cepat, dan beberapa dari mereka telah lama kehilangan pengetahuan mereka. Mereka tidak berani bertemu dengan leluhur kecil ini. Tidak seperti orang-orang tua aneh yang mengetahui seluk-beluk Kong Tianyi, jutaan orang abadi di bawah semuanya terkejut dan tidak percaya. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh Putri Raja Merak Roda Cerah, jadi itu tidak mungkin salah. Itu tidak mungkin. Tidak diketahui berapa banyak orang yang bergumam dalam mulut mereka, mereka tidak dapat mempercayai telinganya. Raja Merak Roda Cerah adalah seorang pria yang telah menguasai dunia sejak zaman dahulu. Ia telah mengumpulkan begitu banyak pengetahuan sehingga hanya ada segelintir orang di dunia yang dapat dibandingkan dengannya. Jika orang seperti itu tidak dapat mengajar Kong Tianyi, siapa lagi yang bisa? Saya belum mempelajari kemampuan luar biasa baru dalam 10 hari. Kata-kata ini bisa membuat banyak kultifator abadi ingin mati di tempat. Itu karena bakat Kong Tianyi yang mengerikan dan karena lingkungannya yang unik. Raja Merak Roda Cerah tersenyum pahit dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Kong Tianyi. Dia berkata dengan tegas, kemampuan luar biasa Dong Huang memang tak tertandingi di alam semesta. Kemampuannya sangat luas, dan aku khawatir tidak ada seorang pun di jalan abadi yang dapat menandinginya. Bagaimana kemampuannya yang luar biasa bisa diajarkan dengan mudah? Tianyi, sebaiknya kamu menyerah pada ide ini. Raja Merak Roda Cerah telah mengalihkan pandangannya dari putri kesayangannya untuk bertemu dengan mata Zhang Fan. Zhang Fan tersenyum dan menatap balik tanpa menyerah. Dia berkata, kau menyanjungku, Raja Roda Cerah. Aku tidak pantas menerimanya. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Aku tidak pernah berbohong atau menipu siapapun dalam hidupku. Raja Merak Roda Cerah melambaikan tangannya dan melanjutkan, saya datang ke sini karena saya mendengar bahwa kemampuan luar biasa Dong Huang disebut cahaya suci lima warna. Itu dapat memusnahkan semua hal di dunia. Itu milik lima elemen, dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Saya selalu ingin mempelajarinya. Pada titik ini, ekspresi Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk berubah. Dia sudah lama penasaran apakah cahaya ilahi lima warna atau Roda Merak Raja Merak lebih kuat, serupa atau berbeda. Raja Merak Roda Cerah berkata bahwa dia sudah lama mendengar tentang cahaya suci lima warna. Kemungkinan besar itu adalah iblis pertama dalam seribu tahun, Kong Meng. Tidak perlu menyelidiki hal ini. Namun, Raja Mahamayuri tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Dia menatap istana Roh Surgawi yang telah dibelah Zhang Fan di langit. Kemudian, dia melanjutkan, waktunya tidak tepat, dan situasinya tidak tepat. Sepertinya kita hanya bisa menunggu waktu berikutnya. Untungnya, itu tidak akan lama. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Zhang Fan juga melihat ke arah lubang di langit yang tampaknya menelan segalanya, terutama sungai panjang energi spiritual tempat nadinaga sembilan provinsi berada. Tanpa disadari, suasana menjadi sunyi senyap. Hanya sungai panjang energi spiritual yang masih mengalir, dan gemuruh yang mengguncang bumi serta kekuatan yang meluap-luap telah menghilang. Raja Merak benar, hari ini memang bukan saat yang tepat. Zhang Fan mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Merak. Dia mengucapkan kata demi kata, seperti yang dikatakan Raja Merak, hari itu tidak akan lama lagi tiba. Jika saatnya tiba, aku pasti akan mengunjungimu dan merasakan kekuatan Raja Merak Roda Cerah. Bagus, bagus, bagus. Dong Huang adalah orang yang jujur. Aku akan menunggunya. Raja Merak dan Zhang Fan saling memandang dari jarak puluhan mil. Seketika, mereka tertawa bersama, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Bos Merak, kamu. Raja Kera Besar tercengang. Tepat saat dia hendak bertanya, dia dihentikan oleh Raja Merak Roda Cerah dengan lambayan tangannya. Monyet, kataku, aku akan menyimpannya untuk lain kali. Wajah Raja Merak Roda Cerah menjadi gelap. Suasana seluruh alam semesta tampaknya telah menjadi menindas. Raja Kera Besar terengah-engah dan tertegun tak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, akhirnya dia mengeluarkan beberapa teriakan aneh dan langsung membalikkan tongkat itu, menghantamkannya ke kepalanya sendiri. Terdengar suara, bang, yang keras, dan bahkan mendengarnya saja sudah membuat kepala seseorang sakit. Keraganas ini memang spesies unik di alam semesta. Otot dan tulangnya sangat keras. Bahkan kulitnya tidak terluka. Raja Kera Besar, ia berbalik dan pergi. Membosankan sekali. Karena kita tidak bisa bertarung, aku, Sun Tua, akan pergi. Pada saat yang sama, Raja Kera Besar menyeret tongkat logamnya dan berlari menuju lokasi awal penginapan Lingsian dalam sekejap mata. Melihatnya menghilang di kejauhan, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dan berkata dengan misterius, bolehkah saya bertanya apakah Raja Merak dan Raja Iblis lainnya ingin tetap tinggal dan menonton pertunjukan yang bagus. Banyak orang yang bingung dengan kata-katanya. Di sisi lain, para Raja Iblis Kuno tampak bersemangat untuk mencobanya. Jelas, mereka sudah menebak apa yang dimaksudnya dengan pertunjukan yang bagus. Raja Merak Roda cerah menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lupakan saja, kita akan bertemu lagi. Kami, para Raja Daemon, tidak seharusnya mencampuri urusan kalian, para manusia. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan menepuk sandaran tangan singgah sana. Seketika, cahaya warna-warni muncul dan berubah menjadi kabut yang indah. Dia berbalik dan pergi bersama kedua putrinya. Donghuang, aku akan menunggumu di dunia roh. Dengan kepergian Raja Merak Roda cerah, Raja Singa Biru, Raja Serigala Bijaksana, dan Raja Daemon kuno lainnya saling menggenggam tangan. Kami akan menunggumu di dunia roh. Donghuang, jangan membuat kami menunggu terlalu lama. Hahaha. Di tengah tawa itu, Ki Daemon melonjak dan para Raja Daemon tiba-tiba terbang menjauh. Cara yang baik untuk tidak mencampuri urusan manusia seperti kita. Sepertinya pertunjukannya baru saja dimulai. Secercah cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan. Mungkin hanya dia yang mengerti maksudnya. 1270. Pertunjukan baru saja dimulai. Kilatan dingin melintas di mata Zhang Fan saat dia melihat Raja Mahamayuri dan yang lainnya pergi. Orang lain mungkin tidak mengetahui betapa dalamnya pertarungan antara dia dan kelompok Raja Iblis Kuno, tetapi Zhang Fan sangat menyadarinya. Seperti yang dikatakan Raja Mahamayuri, Raja Iblis Kuno tidak berniat bertarung sampai mati dengan Zhang Fan saat ini. Dari awal hingga akhir, baik Raja Kera Besar, Raja Serigala Bijaksana, maupun Raja Kura-Kura Hitam yang pandai membaca rahasia surgawi, mereka hanya sekadar menyelidiki. Jika tidak karena itu, mengingat sifat Kera yang ganas itu, ia tidak akan mampu menahan diri dan akan menyerang maju dengan tongkat logamnya. Kemenangan atau kekalahan tidak menjadi masalah selama mereka bertarung. Biasanya, Zhang Fan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia tidak tahu apakah itu tindakan kebaikan atau maksud lain. Sayang sekali, ini bukan saatnya. Tanpa disadari, Zhang Fan mengepalkan tangannya. Dia bersedia membiarkan Raja Mahamayuri dan Raja Iblis Kuno lainnya pergi, tetapi ada seseorang yang tidak bersedia. Tunggu. Sebuah suara yang terdengar seperti pedang tajam yang merobek udara terdengar. Setelah rombongan Raja Iblis itu pergi, selusin awan formasi jiwa yang tersisa di luar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma langsung lenyap, menampakkan lebih dari sepuluh pria dan wanita dalam pakaian formal. Orang di depan bertubuh pendek seperti anak kecil dan wajahnya tampak muda. Namun, dia tidak berekspresi seolah-olah dia mengenakan topeng kayu. Dia memegang satu tangan dan tangan lainnya di depan dadanya dalam bentuk jari pedang. Dia tidak mengumpulkan energi roh pada kedua tangan itu dan sebaliknya, itu lebih seperti bentuk etiket atau kultivasi. Dialah yang mengatakan, tunggu, sebelumnya. Begitu melihat orang ini, banyak orang di sekitarnya berseru. Jelas, mereka mengenali identitasnya. Zhang Fan melihat posturnya dan merasa agak familiar, tetapi untuk sesaat, dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Tanpa sadar dia berbalik dan melihat ke belakang. Ada orang-orang dari sekte karakteristik Dharma, tujuh murid Zhang Fan, Tuan Dao Angin Cerah, Kelinci Tua, Kimaya Tao, Paman Guru Pil dan yang lainnya. Lupakan yang lain, Kelinci Tua, penguasa Dao Angin Cerah dan yang lain pasti tahu tentang asal-usul penguasa Dao pembentukan jiwa itu. Pegangan Pedang Hati, mereka adalah murid dari sekte Pedang Hati Keheningan Pahit. Dong Huang, hati-hati, mereka adalah murid-murid monster tua Chang Feng. Mereka semua gila. Merasakan tatapan Zhang Fan, dua suara terdengar berurutan. Yang pertama adalah Dao Lord King Feng, sedangkan yang kedua adalah Kelinci Tua dengan latar belakang aneh dan sikap yang lebih aneh lagi. Sekte Pedang Hati Keheningan Pahit, Chang Feng abadi. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia segera mengerti asal-usul orang-orang ini. Dulu, saat dia berada di dunia kultivasi abadi bawah tanah dan di pulau terpencil di seberang lautan, dia telah terlibat dengan Sekte Pedang Hati yang pahit dan sunyi berulang kali. Kebencian di antara mereka bisa dikatakan cukup dalam. Di masa lalu, dia hanya seorang Grandmaster Core Formation, jadi dia jelas tidak akan sebodoh itu untuk bersikeras mempersulit kehidupan Sekte Kuno Besar yang cukup berpengaruh di dunia roh. Sayangnya, Sekte Herzlut of Bitter Silence mengendalikan kekayaan di dunia roh. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan kekayaan dunia untuk dunia roh, jadi mereka bisa dikatakan sebagai musuh alami Zhang Fan. Kekuatan Sekte ini juga sangat kuat. Dulu, ketika para Dewa Roh tidak mudah turun ke alam bawah, mereka mengirim para makhluk sempurna jiwa baru lahir dan daulor pembentukan jiwa untuk membunuh Zhang Fan satu demi satu, yang benar-benar memberinya banyak masalah dan bahaya. Sekarang, akhirnya tiba saatnya baginya untuk bertemu mereka. Apakah ini yang disebut pegangan pedang hati? Tatapan Zhang Fan perlahan terfokus pada orang di depan Sekte Pedang Hati yang pahit dan sunyi. Secara khusus, ada kedalaman yang tak terlukiskan dalam cara dia memegang jari-jari pedangnya. Di kehidupan sebelumnya, ajaran Buddha dan Taoisme memiliki postur kultivasi yang sama. Namun, di kehidupan ini, dia hanya melihat Sekte Pedang Hati yang pahit dan sunyi ini. Zhang Lian Abadi, saran apa yang bisa kau berikan kepadaku? Di cakrawala yang jauh, bola cahaya lima warna tidak berhenti bergerak. Hanya suara santai yang terdengar. Itu suara Raja Roda Mahamayuri. Yang berbeda adalah nada bicara Raja Roda Mahamayuri saat ini tidak seserius saat ia berbicara kepada Zhang Fan. Meskipun tidak kentara dalam kata-katanya, nada bicaranya malah mengandung semacam penghinaan dan kesombongan. Seolah-olah, Chang Lian Abadi, ini tidak layak untuk berbicara kepadanya. Tokoh tertinggi di antara Raja Daemon kuno ini mengungkap kesombongan dan sifat nakal Raja Daemon dalam ucapan yang tidak disengaja ini. Hahaha, Wuna Chang Lian, lebih baik kau berhenti bicara. Kembalilah dan ikuti Zhang Fan menjadi anak pedang lebih cocok untukmu. Begitu Raja Roda Mahamayuri selesai berbicara, terdengar tawa liar. Makna dibalik kata-katanya secara langsung meremehkan Dewa Chang Lian. Zhang Fan menyaksikan dengan dingin. Dia kebetulan melihat jari-jari Dewa Chang Lian bergetar hebat, hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa asal-usul imortal Chang Lian sebenarnya adalah anak pedang dari penguasa sejati Chang Feng dari sekte pedang hati pahit kehaningan. Hanya karena penguasa sejati Chang Feng melihat betapa baiknya dia melayaninya dan bagaimana dia memiliki bakat yang sesuai dengan metode kultivasi sekte pedang hati pahit kehaningan, dia melapor kepada gurunya dan menerimanya sebagai murid. Secara nominal, Lord Dao Lord Chang Lian adalah adik laki-laki dari perfected Lord Chang Feng. Namun, setelah diterima di Heart Sword Bitter Silence selama bertahun-tahun, kultivasinya sebagian besar diajarkan oleh perfected Lord Chang Feng atas nama gurunya. Ia bekerja sebagai anak laki-laki yang membawa pedang hingga esens soul-nya mencapai kesuksesan fenomenal. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di dunia roh yang tidak tahu tentang ini. Mereka yang berhubungan baik dengan sekte pedang hati kehaningan pahit tentu akan menyebutkannya di depannya, tetapi Raja Daemon tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Mereka akan mengejeknya kapanpun mereka bisa. Di olok-olok tanpa ampun di hadapan sejuta orang abadi, Dewa Chang Lian pada dasarnya memaksa dirinya untuk menahan diri, itulah sebabnya dia menahan keinginan untuk mengubah penghinaannya menjadi pedang di hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan tanpa emosi, Raja Roda Mahamayuri, Raja Daemon, apakah kalian lupa perjanjian kalian dengan kakak laki-lakiku? Perjanjian. Bersamaan dengan itu, awan lima warna di langit tiba-tiba mengembang, menyelubungi langit bagai kanopi lima warna. Perjanjian apa? Aku hanya mengatakan kepada si tua bangka Chang Feng itu bahwa aku ingin ikut bersenang-senang dan menantang sesama Dong Huang untuk bertarung. Sekarang kau sudah datang dan sudah bertarung, apa yang kau tunggu lagi kalau kau tidak kembali? Suara mengejek Raja Roda Mahamayuri terdengar, membuat wajah Dewa Changlian langsung menjadi gelap. Pedang hatinya bergetar hebat sehingga dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Melihatnya seperti itu, bahkan Zhang Fan merasa sedikit kasihan padanya. Seorang Raja Daemon memang seorang Raja Daemon. Cara mereka melakukan sesuatu memang menyebalkan dan menyebalkan. Apa yang diperbuat oleh Raja Roda Mahamayuri dan yang lainnya disebut tantangan, tetapi yang lebih hebat lagi, itu hanyalah ujian. Jika Zhang Fan tidak dapat menahannya dan tidak dapat mengintimidasi mereka, mungkin mereka akan benar-benar menghormati kesepakatan mereka. Namun, tentu saja tidak perlu menyebutkannya sekarang. Raja-Raja Daemon kuno jelas tidak berada di pihak yang sama dengan Dewa Changfeng, dan mereka mungkin sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Raja Roda Mahamayuri, kamu. Tepat saat Dewa Changlian hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, sebuah dengusan dingin terdengar di telinganya, menyebabkan wajahnya memucat dan kata-kata pun keluar dari mulutnya. Huff! Donghuang hari ini memiliki istana Kaisar Dong di atas kepalanya, alam timur besar, seni ilahi yang tak tertandingi, dan peta bintang siklus surgawi. Bajingan tua Changfeng ingin kita para iblis menjadi garda terdepan dan melawan Donghuang. Sungguh mimpi. Changlian, beritahu bajingan tua itu nanti bahwa semua orang sudah bosan dengan tipu daya seperti itu selama puluhan ribu tahun. Terlalu memalukan untuk menggunakannya lagi. Saat dia berbicara, awan lima warna di langit menyusut dan melilit Raja Daemon Kuno, terbang menuju tempat penginapan Ling Sian dulu berada. Hanya tawa tak terkendali yang terdengar dari balik awan, penuh ejekan. Anda. Petik 2.2. Wajah imortal Changlian berubah menjadi hitam dan putih, lalu merah dan akhirnya ungu. Dia menggigit bibir bawahnya dan mengeluarkan dua kata setelah waktu yang lama. Makhluk jahat. Sayangnya, omelan itu datang terlambat lebih dari sepuluh nafas. Tidak ada kepahlawanan sama sekali, dan sebaliknya, itu membuat orang-orang membencinya. Bahkan jutaan orang abadi memandang rendah Dao Lord of Soul Formation ini. Tidak heran para Raja Daemon tidak menganggapnya serius. Dia sudah terbiasa menjadi anak pedang. Dia tidak berguna. Chang Feng abadi mempercayai orang yang salah. Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengenai latar belakang Changlian, Dewa Changlian telah diberitahu oleh Dao Lord Clearbreeze selama percakapan mereka. Dikombinasikan dengan situasi saat ini, Zhang Fan tidak terlalu memikirkan orang ini. Mengapa Raja Daemon kuno pergi terburu-buru? Mengapa Sungai Energi Roh menghentikan pertempuran sengit itu? Dewa Chang Feng telah menyiapkan jebakan sebesar itu. Kapan dia akan muncul? Kalau saja Dewa Changlian dapat mengeraskan hatinya dan berselisih dengan Raja Mahamayuri dan yang lainnya, situasinya mungkin akan berubah asalkan dia dapat menahan mereka sejenak. Saat ini, para Raja Iblis kuno dapat pergi dengan bebas. Itulah sebabnya Raja Mahamayuri berubah pikiran dan tidak ingin bertarung dengan Zhang Fan di saat kritis. Jika dia pergi sekarang, dia akan menonton dari pinggir lapangan. Jika dia menunggu imortal Chang Feng dan yang lainnya tiba, situasinya akan berubah tak terduga. Bahkan mungkin berubah menjadi situasi di mana Raja Daemon harus memilih satu pihak untuk didukung. Jelas, Raja Mahamayuri dan yang lainnya tidak ingin membuat pilihan seperti itu saat ini. Itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Seberapa berbakatkah Raja Daemon kuno? Pedang hati bagaikan angin. Dalam benak Zhang Fan, dia tak dapat menahan diri untuk mengingat kalimat yang pernah diucapkan Tau Isku saat menjelaskan rahasia para dewa roh kepadanya waktu itu. Arti kalimat tersebut tidak lain adalah Para Raja Daemon kuno memiliki banyak bakat dan masing-masing dari mereka luar biasa. Sekte keheningan pahit pedang hati hanya memiliki Dewa Chang Feng yang sempurna. Pertama-tama, dia berbicara tentang betapa kuatnya Raja Daemon kuno, tetapi dia juga berbicara tentang betapa mengerikannya Lord Chang Feng yang sempurna. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa membuat Sekte pedang hati pahit sunyi bertarung melawan Raja-Raja Iblis kuno tanpa dirugikan. Seberapa tak terkalahkannya dia. Jenius macam apa dia. Dia benar-benar ahli dalam merencanakan kemampuan mistis dan perhitungan. Tidak ada satupun yang tidak dimilikinya. Tepat ketika Zhang Feng mendesah penuh emosi karena penampilan Tuan Daoist Chang Lian dan ekspresi Tuan Daoist Chang Lian berubah tak menentu seolah-olah sedang membuka toko kecap, suara siulan tajam yang bagaikan pedang surgawi yang merobek langit tiba-tiba datang. Ada kegetiran yang tak terlukiskan dalam siulan pedang itu. Ketika seseorang mendengarnya, orang itu akan merasa bahwa telinga, mata, mulut, dan hidungnya semuanya tumpul dan mereka akan bingung tentang hidup dan mati. Di bagian terdalam hati, tujuh emosi, yaitu senang, marah, khawatir, rindu, sedih, takut, dan kaget, muncul ke permukaan, tetapi semuanya tampak samar-samar. Seolah-olah seseorang sedang duduk di danau hati yang terperangkap dan menyaksikan perjalanan hatinya. Perasaan itu sungguh misterius dan membuat panik. Ingin rasanya menutup telinga dan tidak mendengarkannya. Namun, sia-sia saja karena perasaan itu mengalir ke dalam jiwa. Pedang kesendirian yang pahit. Tuan Chang Feng yang sempurna ada di sini. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia menatap langit dan sudah mengenali identitas orang yang datang. Ratusan tahun yang lalu, dia telah melihat karakteristik dan kekuatan pedang kesunyian pahit dari seorang dewa dao formasi jiwa di bawah Chang Feng, sembilan harta karun. Itulah sebabnya dia mengenalinya sekilas. Jika memang begitu, tidak perlu lagi menyebut Imortal Changlian dan yang lainnya dari sekte pedang hati keheningan pahit. Suara pedang keheningan pahit yang membelah langit terdengar dan wajah Imortal Changlian menjadi pucat. Betapapun lambannya dia, dia akhirnya mengerti apa kesalahannya. Hati Imortal Changlian bergetar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menyesal dan takut. Tanpa disadari, pedang hati itu menghilang dan tidak lagi membentuk jari pedang di depan dadanya. Ledakan. Aura Imortal Changlian melonjak dan wajahnya dipenuhi dengan tujuh emosi dan enam keinginan. Pedang hati yang tak terlihat melayang di atas kepalanya dan berputar, seolah-olah bisa menebas kapan saja. Pada saat itu, suara kering yang terdengar seperti kayu busuk bergema di langit. Tidak berguna. Meskipun itu adalah teguran, tidak ada emosi sama sekali di dalamnya. Itu sekering rumput musim dingin. Dewa Changfeng yang sempurna telah tiba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!